keempat, dengan tema monitoring dan artikel siap publish. Nah, selawat beriling salam juga saya aturkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. semoga ikhtiar kita hari ini untuk terus semangat belajar dapat mendapatkan manfaat dan syafaat beliau di akhir kelas. Langsung saja untuk acara kita selanjutnya, agar acara kita lagi hikmat, kedepannya saya minta untuk Bapak Ibnu Sina MSK membawakan doa, Pak Ibnu on. Baik. Baik, waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum kita mulai acara ini, kita akan sedikit membaca doa demi keberkahan dan keberkatan daripada acara kita kali ini. Doa akan dipimpin oleh saya dengan menggunakan tata cara agama Islam. Apabila ada Bapak dan Ibu yang ingin berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing dipersirahkan. Kita mulai dengan Al-Fatiha. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yang middin. Iyakana Allah. Iyakana istanah. Iyakana istanah. Iyakana istanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Ya Allah. Al-Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Rabbiya Karim. Ambulun al-Hadhusa kami semua pada hari ini. Ya Allah. Berkatilah acara kami dalam majlis ilmu ini. Ya Allah. Mudahkan urusan kami dalam mengerjakan pekerjaan kami. Ya Allah. Mudahkan rezeki kami. Ya Allah. Baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rabbiya Karim. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami semua. Ya Allah. Guru-guru yang telah membimbing kami semuanya menuju jalan kebaikan. Sehatkanlah badan mereka. Ya Allah. Sehatkanlah badan kami semuanya. Ya Allah. Agar kami bisa beribadah lebih banyak kepada-Mu. Rabbana laki sekolubana. Ba'adai sadaitana. Wahab lana minulunka rahmah. Ina ka'antar wahab. Rabbana fa'afirlana zunubana wa kafirana sayi'atina wa ta'afkana mahal abrar. Rabbana a'atina fi dunia asana. Wa fil akhirati asana tawakin adha bannar. Subhanallah Rabbika 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 Izzatia Masifur. Wassalamun al-Muslim. Walhamdulillahi Rabbil Al-Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ibn Sintur yang membawa pandu doa pada pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. 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 Bapak-Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini tentu mengucapkan terima kasih kepada semuanya, baik peserta maupun panitia, sehingga pelaksanaan kegiatan workshop pagi hari dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian juga dalam kesempatan ini, barangkali dalam penyampaian penyajian para panitia, khususnya dari LPPM Unitas Pamulang, kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin tidak benar yang kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, selamat untuk mengikuti workshop pagi hari ini, dan mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ali untuk kata sambutannya pada pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah foto bersama yang akan dipandu oleh host. Kepada Bapak-Ibu, mohon webcam-nya dibuka dulu semuanya. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, mohon dibuka dulu kameranya. Kita ada sesi foto bersama sebelum acara dimulai. Sebab kalau sesudah acara dimulai, pasti sudah berantakan nanti. Jadi sebelum saja ya. Mari pika-pika ya, saya mau. Buka dulu, ada empat screen, saya ambil ya, masing-masing. Baik, screen pertama. Senyum. Oke. Screen kedua. Satu, dua, tiga. Screen keempat. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ibu. Baik. Untuk acara selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Pak Dr. Jenny Sipki Khairudini. Dari BRIN, kalau sekarang ya Pak ya. Dari BRIN, dengan pusat P2F, yaitu pusat penelitian kita. Untuk acara hari ini, kembali kita akan dipandu oleh seorang moderator, yaitu Bapak Untung Nugroha Harwanto, yang telah Bapak Ibu ketahui, beliau merupakan sekretaris dari Ketua LPPM Universitas Pamulang, dan beliau menyelesaikan S2-nya di Turki, dan otomatis beliau memiliki kemampuan bahasa tidak hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi juga bahasa Turki. Baik, langsung saja saya berikan acara ini ke Pak Untung, sebagai narah hubung kita, sebagai moderator pada pagi hari ini. Waktu dan kesempatannya kami berikan. Apakah suara saya sudah masuk? Sudah masuk? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita pahamkan puja sukur kehadrat Allah SWT yang telah memberikan kita banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul pada madris ilmu pagi hari ini. Perkenalkan nama saya adalah Untung, Nurul Harwanto. InsyaAllah saya akan memandu Bapak-Ibu sebagai moderator pada acara hari ini. Insya Allah akan berlangsung Sampai dengan jam 12 Nanti tentatif jadi Bapak Ibu Perlu saya jelaskan bahwa kami menyiapkan beberapa device Ketika terjadi masalah pada salah satu device kami Maka kami akan beralih ke device yang lain Jadi nanti kalau berpindah ke device yang lain Mohon dimaklumi Kemudian terkait dengan teknis acara Jadi nanti adalah diawali dengan Pemamparan materi dari Dr. Deni Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab Secara paralel juga akan ada review sekitar 10 paper Jadi 8-10 ini sedang kami Ada satu yang berhalangan Karena ada lelayu Jadi beliau membackup lelayu Tapi kami usahakan beliau akan bisa hadir Karena beliau ada salah satu yang papernya akan direview Namun sebelum acara dimulai Ijinkanlah saya membacakan CV dari NASA Sumber hari ini Beliau masih muda tetapi sangat powerful sekali Jadi kalau dilihat dari CV beliau Nah ini saya tampilkan dari screen Apakah screen saya sudah muncul? Sudah Bapak Ibu? Sudah muncul Beliau bernama Dr. Eng Deni Sitki Kairudini Beliau adalah senior research scientist di LIPI Beliau menyelesaikan S3 di Jepang Dari Hirosaki University Jepang Kemudian beberapa award Jadi sebenarnya banyak sekali disini Cuma saya compile gitu Tahun 2015 Mendapat Doctorate Student Research Dari Hirosaki University Kemudian juga beliau Mendapatkan penghargaan Best several awards Jadi banyak sekali sebenarnya disini Bapak Ibu bisa Bacaan nanti juga CV ini akan kami tampilkan Dari website kami Jadi terhubung dengan materinya gitu Nah beberapa proyek yang beliau Pernah terlibat Yaitu di tahun 2020 Beliau terlibat dalam Asian Energy Meeting Tahun 2020 di Dunia Darussalam Kemudian tahun 2019 Beliau terlibat dalam proyek Program Inisiasi Kolaborasi Research Global LIPI Di University of Tokyo Jepang Kemudian tahun 2019 Beliau juga bergabung dalam Research Pro Non-Degree Program Research Equity World Bank Di Western Michigan University USA Nah ini Kemudian beliau lebih banyak Atau mungkin banyak terlibat Dalam beberapa forum Jurnal juga gitu Nanti Bapak Ibu bisa Baca sendiri Untuk mempersingkat waktu Tadi saya sudah jelaskan mekanismenya Kemudian Kira-kira kita akan dilangsung Selama 2,5 jam Jadi pemamatan materi Sekaligus tanya jawab dan review Mohon Bapak Ibu Khususnya yang Jurnalnya akan direview Untuk tetap standby Nanti ada beberapa kampus top Juga ternyata join Dalam acara ini Salah satu adalah IPB dan ITB Selamat datang Pak Denny apakah sudah siap? Siap Terima kasih Pak Guntung Langsung saja ini Oke Berhubung narasumber sudah siap Untuk menerusnya Singkat waktu Waktu dan tempat Kami sudahkan kepada Bapak Dr. Denny Terima kasih Pak Guntung Terima kasih Pak Ali Salam kenal semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat pagi Salam sejahtera semuanya Insya Allah pada pagi hari ini Kita akan sama-sama belajar ya Mohon maaf disini Banyak para senior Saya bukan berhenti Menggerui disini Ini kebetulan Ada beberapa materi Yang mungkin saya Ada lebih dulu tahu Seperti itu Mudah-mudahan Yang kami share disini Betul-betul fresh Untuk rekan-rekan semua ya Baik Kami akan coba share screen Sudah terlihat ya Ini Oke Pak Guntung Sudah oke ya ini ya Sudah terlihat ya Sudah terlihat Pak Sudah baik Ya ini Sekaligus memperkenalkan Ini ada logo berini baru Insya Allah tahun depan Terlebur kesini semuanya Bismillahirrahmanirrahim Kami akan mulai saja Jadi pada pagi hari ini Sesuai dengan topik Yang diberikan oleh Maritia Yaitu tentang Mentoring dan artikel Siap publikasi Kami akan mencoba Meng-highlight Mungkin saja sebelumnya Oleh para mentor-mentor Sebelumnya Pernah di-highlight Tapi akan kami coba Refresh lagi Dan kemudian Akan lebih banyak Ke teknis Reviewing jurnal Seperti apa Dan apa penyebab Diterima Ditolak Atau bagaimana Contoh cover letter Seperti itu Baik Tadi terima kasih atas Pengenalannya Pak Untung Kami dari Lipi ya Tepatnya kami yang di Posititec Besar Pong Tetangganya Pak Jan Kebetulan Saya tergabung Di pusat Penelitian Fisika Di kelompok Penelitian Material Fuel Cell Dan Hydrogen Ini terkait dengan Energi Energi terbarukan Energi teknologi Green teknologi Kami Interest Dibilang Kemudian Kami lanjut Ini sedikit Highlight kami Tentang Portfolio kami Tadi ini Skop riset kami Material Konversi energi Material penyimpanan Energi Dan juga teknologi Energi Lama lingkungan Ini Hicindek kami Alam belah Hingga saat ini Baru 10 Pak Hicindeknya Kemudian Ini beberapa Portfolio kami Lainnya Sebagai Reviewer Yang terbaru Juga kemarin Ada Baru mereview Yang dari Jurnal Springer Nanti akan Kami tunjukkan Juga Sekaligus Sebagai contoh Bagaimana Untuk submitting Jurnal Seperti itu Kemudian Ada juga Di editor Di tempat lain Dan seterusnya Baik Ini profil kami Sekit Pkenalan Ini adalah Profil Skopos kami Dan juga Ada orchidnya Di sini Nanti Bapak Ibu Tinggal Ketik saja Nama saya Selanjutnya Ini Inilah Google Sekolar kami Tadi Seperti Dibilang Hicindek Yang 10 Selanjutnya Ini adalah Profil Sinta Jadi Sebagai Akademisi Juga harus lengkap Profil-profilnya Yang kita tahu Sinta Gabungan Skopos Dan Google Sekolar Kemudian Orchid ID kami Kalau kita Menulis Di jurnal Terindeks Biasanya Akan Diminta Orchid Orchid ID Seperti ini Nah ini Profil kami Dari Postdoc Dokteral Dan Seterusnya Oke Ini beberapa Outline Yang akan Coba kami Apa Sampaikan pada Pagi hari ini Kami coba Untuk Menyampaikan Sesingkat mungkin Mudah-mudahan Satu jam kurang Selesai Artinya kita akan Lebih banyak Berdiskusi Mudah-mudahan Baik Jadi ini Outline-nya Tentang bagaimana Mencari Jurnal Ataukah Conference Proceeding Sebetulnya kita Belum secara jurnal Saat ini Ini hanya Sekedar Tambahan Saja Kemudian Mungkin Beberapa File yang Bapak-Ibu Terima Mungkin agak Berbeda Karena saya Mengupdate Dan khawatir Nanti ini saya Share lagi Ke panitia Untuk Dibagikan Semuanya Kemudian Designing Scientific Research Understanding Guidelines Artikel Format Understanding Confident Review Process Ini Contoh Saja Tapi Nanti Yang Lebih Detil Lagi Ada Tambahannya Ini Belum Tambahkan Oke Jadi Pertama Pernahalan Dulu Apa itu Berbedanya Jurnal Sama Conference Paper Atau Yang Kita Sebut Dengan Proceeding Jadi Secara Umum Jurnal Paper Fully Developed Presentation Of Work And Its Final Finding Original Research Clear Conclusion And Supported By Data Sedangkan Conference Paper Preliminary Reset And Can Get Preliminary Feedback Of Our Research Khusus Yang Ini Khusus Yang Conference Paper Ini Kalau Kebiasaan Di Jepang Ini Biasanya Kita Tidak Harus Publish Makanya Ini Kita Hanya Untuk Preliminary Feedback Of Research Mungkin Di Indonesia Dan Malaysia Seperti Itu Kebiasa Thailand Kebiasaan Kita Kalau Conference Harus Publish Seperti Itu Makanya Untuk Di Jepang Selama Saya Kuliah Di Sana Dan Juga Postdoc Saya Tidak Pernah Satupun Yang Ikut Conference Paper Kemudian Dipublish Tidak Di Sana Memang Ada Best Paper Award Dalam Arti Hanya Dicek Substansi Papernya Kemudian Poster Award Kalau Dia Tidak Terpilih Di Oral Maka Dia Diposter Seperti Itu Tapi Tidak Pernah Dipublish Selebihnya Hanya Pembelian Abstract Saja Ini Makanya Ada Istilah Preliminary Lisa Dan Preliminary Feedback Maksudnya Apa Biasanya Conference Kalau Di Negara Maju Memang Ditujukan Hanya Untuk Mendapatkan Feedback Bukan Untuk Publikasi Jadi Mereka Ingin Menunjukkan Saya Ini Paling Awal Alternatif Lainnya Selain Di Conference Paper Adalah Mereka Mempublish Di Jurnal Ada Tiga Tipe Jurnal Experimental Jurnal Review Jurnal Sama Start Communication Biasanya Untuk Dulu-dulu Karena Ingat Pendelitian Itu Kompetisi 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 Jadi Siapa Yang Duluan Melunjukkan Keterbaruan Kan Sangat Penting Ada Dua Cara Tadi Pendekatannya Yang Satu Dengan Ikut Conference Tapi Mereka Tidak Publish Biasanya Hanya Untuk Sekedar Ingin Mendapatkan Feedback Seperti Itu Dan Biasanya Conference Di Lur Negeri Sangat Spesifik Contoh Waktu Saya Di Jopang Kita Biasanya Dengan Society Fuel Society Teknik Kimia Sangat Spesifik Dan Penyelenggaranya Biasanya Dari Kimpunan Organisasinya Dari Organisasi Profesi Ilmiah Bukan Dari Kampus Kampus Sebagai Host Saja Tapi Penyelenggaranya Itu OP Organisasi Profesi Ilmiah Mudah-mudahan Kita Akan Menuju Ke sana Kemudian Tentu Saja Pendekatannya Berbeda Untuk Antara Jurnal Dan Conference Preparator Atau Proceeding Karena Disini Originalitinya Sangat Baik Kita Lanjut Oke Ini Beberapa Informasi Saja Mudah-mudahan Bapak Ibu Sudah Pernah Mendapatkan Sebelumnya Bagaimana Cara Mencari Jurnal Jurnal Tentang Quartil Ranking Kemudian Nama Jurnal Atau Bidang Kita Negara Dan sebagainya Selanjutnya Bisa Juga Dengan Skopus Saya Akan Menunjukkan Dengan Skopus Bisa Juga Dengan Jurnal Finder Elsevier Bida Lagi Dengan Skopus Kemudian Atau Dengan Springer Dia Sudah Mengakui Sisi Nature Springer Nature Springer Nature Kemudian Atau Yang Biasa Atau Yang Bergerak Di Bidang IT Bisa Juga Cari Lewat Sini Publication IEEE Kalau Bidang IT Ataupun Elektro Computer Science Computer Engineering IEEE Kemudian Serumum Kita Tahu Google Sekolar Google Sekolar Ini Paling Umum Ada Lagi Tadi Yang Elsevier Untuk Yang Ini Bisa Ke Jurnal Maupun Buku Sedangkan Kami Nanti Akan Mengintroduce Disini Ada Yang Menggunakan Akademik Saya Kurang Tahu Bapak Ada Dan Ibu Apakah Familiar Microspecademic Dan Dimension Ini Cukup Menarik Atau Mungkin Saya Langsung Tunjukkan Saja Saya Tunjukkan Langsung Ini Kebetulan Saya Baru Selesai Mereview Kemarin 11 Agustus Kemalam Ini Riwayat Review Saya Di Jurnal Solid Electrochemistry Ini Posis saya Di sini Sebagai Review Kemudian Ini Tadi Skopus Saya Kemudian Ini Adalah Google Skolar Saya Ini Cinta Saya Ini Adalah Worksheet Kemudian Oke Ini Contoh Jurnal Yang memiliki H-Index Tinggi Nano Energy Kemudian Ini Tadi Kalau Untuk Searching Skopus Tadi Webnya Sudah Ada Di PowerPoint Seperti Ini Nanti Kita Tinggal Masukkan Kata Kunci Subjek Seserah Kita Maunya Apa Di Silahkan Jadi Bapak Ibu Kalau Mencari Jurnal Jangan Hanya Google Saja Google Pali Umum Lebih Khusus Google Skolar Khusus Lagi Ini Skopus Kemudian Ini Elsevier Indexing Kemudian Elsevier Publisher Springer Springer Yang Ini Kita Masukkan Titlenya Subjek Area Nanti Kita Pilih Seperti Itu Kemudian IEEE Tadi Masukkan Kata Kata Kuncinya Dan sebagainya Atau Google Skolar Selanjutnya Ini Tadi Bisa Ke Book Atau Ke Journal Ini Dari Ada Microsoft 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 Akademik Microsoft Ini Free Selanjutnya Dimension Tinggal Searching Kesini Kita Langsung Aja Yang Fuel Cell Langsung Praktikan Aja Fuel Cell Seperti Ini Nanti Tampilannya Tinggal Kita Cek Sesuai Dengan Bidang Kita Semakin Spesifik Tentu Semakin Baik Selanjutnya Ini Contoh Saja Geosofier Yang Untuk Bidang Material Science Yang Cepat Publikasinya Kalau ingin Cepat Seperti Apa Ini Rata-rata First Decision Review Speed First Online Ada Ini Tadi Saya Membuka Untuk Nano Energy Impact Faktor Lumayan Tinggi Halo Siapa Ini Ya Lanjut Halo Halo Kami lanjut Lagi Sini Ini Sedikit Informasi Jaya Tentang Impact Faktor Apa Saya Rasa Semua Tahu Impact Faktor Menentukan Ranking Menentukan Prestis Sebetulnya Ada Hitungannya Tapi Di Sini Kami Tidak Tunjukkan Nombor One Ranking Value For Centric Jurnal And Sini 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 Jurnal Development Discussion Tadi Semakin Tinggi Angkanya Tentu Semakin Prestis Tapi Kadang Ada Juga Yang Jurnalnya Impact Faktor Tidak Tinggi Tapi Dia Sangat Sulit Untuk Menembus Ke Jurnal Itu Ada Ada Beberapa Yang Sangat Spesifik Dan Ada Beberapa Mungkin Hanya Impact Faktor Dua Atau Tiga Pun Tapi Sulit Sekali Menembus Seperti Yang Kami Nyatakan Bahwa Ini Penting Sebagai Benchmark Atau Reputasi Dari Jurnal Merefleksikan Seberapa Seringnya Jurnal Disitasi Oleh Peneliti Lain Di Tahun Tertentu Biasa Ngitungnya Satu Tahun Belakang Ini Tadi Contoh Dari Yang Memiliki Impact Faktor Tinggi Yang Nano Energy Faktor 17,8 Hampir 18 Boleh Dibilang Selit Kita Untuk Menembus Kesini Tapi Apa Artinya Data-data Penulisan Dan Sebagian Harus Sebaik Sekali H Index H Index Tadi Itu Ini Pun Sama Menunjukkan Reputasi Satu Jurnalnya Kami Tidak Menunjukkan Rumus Rumus Perhitungannya Ini H Definisi Saja Untuk Menunjukkan Produktivitas Atau Impact Dari Grup Si Penelitian Seperti Departemen Atau Kampus Atau Negara Ataupun Ke Jurnal Bisa Seperti Itu Exindex Bisa Untuk Perorangan Juga Bisa Exindex Untuk Kampus Juga Ada Biasanya Kalau Kita Searching Ada Untuk Institusi Misalkan Lipi Exindex Berapa Ada Biasanya Dia Menunjukkan Berapa Jumlah Publikasi Yang Dihasilkan Si Institusi Itu Kemudian Berapa Disitasi Kalau Dia Exindex Misalkan Tadi Sepuluh Yang Berarti Memiliki Sepuluh Jurnal Yang Disitasi Minimal Sepuluh Kalau Tidak Seperti Itu Sepuluh Katas Jadi Kalau Dia Sebelas Rata-rata Dari Sebelas Jurnal Tadi Minimal Disitasi Lebih Dari Sebelas Seperti Itu Oke Kami Lanjut Nah Ini Contoh Dari Jurnal Yang Mereka Exindex Tinggi 171 Sangat Tinggi Sangat Rata-rata Satu Jurnal Tadi Berarti Disitasi 171 Peneliti Tapi Ini Rentang Waktunya Bebas Kalau Impact Faktor Tadi Harus Di Rentang Tertentu Tahun Tertentu Misalkan Di Satu Tahun Sebelum Seperti Ini Contoh Peneliti Yang Memiliki Exindex Tinggi Ini Dari Aachen Dari Kampus Almarhum Prof. Habibi Ini Exindex Sampai 198 Sampai 200 Tapi Ini Bukan Yang Paling Tinggi Ada Lagi Yang Paling Tinggi Bidang Biasa Di Bidang Medis Bidang Kedokteran Ada Lagi Sampai 300 Kalau Tidak So Kemudian Ini Dari Ecole Politeknik Juga Kampus Sangat Prestisis Resindex 278 Ini Lebih Tinggi Lagi Dari Yang Tadi Ini Di Bidang Kalau Ini Bidang Applied Fisik Ini Juga Sama Lebih Kurang Tentang Solar Cell Dan Sebagian Material Science Engineering Prof. Michael Gretzel Ini Sangat Produktif Baik Kita Lanjutkan Oke Jadi Bagaimana Mendesain Atau Membuat Scientific Research Penelitian Ilmiah Tadi Penelitian Ilmiah Tentu Kita Harus Memahami Cara Menentukan State Of The Art Dari Penelitian Tadi Kemudian Menentukan Kontribusi Ilmiah Dari Penelitian Membuat Matrik Kontribusi Ilmiah Berdasarkan Proposal Penelitian Dan Cara Penelitian Artikel Ilmiah Ini Beberapa Poin Yang Kami Coba Sampaikan Jadi State Of The Apa Secara Umum Definisinya Seperti Ini Level Of Development As Of Device Teknik Or Scientific Field Achieve At Particular Time Jadi Yang Kita Antap Sebagai Acuan Yang Paling Sophisticated Yang Paling Bagus Di Bidang Kita Bidang Metodologi Jadi Bottom Line Di Sini Adalah Metodologinya Kebaruan Dari Metodologinya Tadi Kebaruan Dari Pengembangan Cara Atau Teknik Tadi Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Tadi Ini Tidak Terbatas Di Bidang Sosial Pun Humanity Pun Sama Jadi Proses Metode Cara Mungkin Kalau Orang Sosial Banyak Menggunakan Statistik Statistik Apa Misalkan Pakai PLS Dan Apa Dan Seterusnya Kami Sedikit Bidang Saya Injiner Hanya Sedikit Tahu Sosial Ada Beberapa Oke Statistik Kita Bisa Tentukan Berdasarkan Tujuh Contribusi Originality Dan Novellity Tentu Saja Bottom Line Dari Novellity Ini Sangat Penting Jadi Statistik Ini Ketika Kita Memilih Referensi Itu Kita Harus Mempertimbangkan Dari Ini Jadi Untuk Contribution Contribusinya Adalah Segala Sesuatu Hasil Penelitian Secara Memberi Tambahan Pengetahuan Terhadap Suatu Disiplin Ilmu Yang Dapat Diraih Dari Disiplin Ilmu Ini Tentang Kontribusinya Apa Misalkan Kemudian Kita Lanjut Lagi Originality Originalitas Sudah Naik Lagi Levelnya Merupakan Bentuk Yang Lebih Spesifik Dari Kontribusinya Merujuk Kepada Sesuatu Yang Belum Perah Dikerjakan Sebelumnya Jadi Ini Tadi Kontribusinya Apa Misalkan Spesifik Bidang Nuklir Untuk Apa Misalkan Untuk Proteksi Radiasi Ataupun Untuk Pengelahan Limbahan Nuklir Kemudian Disini Originalitas Siapa Dengan Material Tertentu Material Pelindung Untuk Nuklir Tadi Misalkan Dengan Pendekatan Komposite Material Baru Misalkan Seperti Itu Keterbaruannya Apa Disini Ada Contribusinya Secara Spesifik Menambah Pengatuan Secara Teoretis Maupun Praktik Dari Satu Disiplin Ilmu Tadi Yang Misalkan Si Tadi Yang Memiliki Daya Ataupun Kemampuan Penetrasi Asam Basah Dan Sebagainya Kemudian Tekanan Yang Baik Dan Seterusnya Atau Apapun Yang Amat Sangat Spesifik Kebaruannya Jadi Tiga Ini Sangat Penting Dan Ini Yang Sangat Di Pertimbangkan Untuk Baik Proposal Ataupun Jurnal Sama Saja Ini Contoh Saja Ada Level-level Tertentu Ketika Kita Ambil Mata Kuliah Ini Kasusnya Untuk Pemputer Contohnya Misalkan Ada Tesis Berjudul Clustering Based Carnalized Correlation Filter And Region Based Distribution Particle Filter For Multiple Object Tracking On Embedded System Ini Bukan Judul Jurnal Ini Judul Kasis Deskripsi Misalkan Ini Untuk Memperoleh Sampai Kesini Misalkan Ini Untuk Yang S2 Kita Harus Mengikuti Apa Judang Judang Pendidikan Mulai Dari S1 SMA S1 S2 Ini Untuk Yang Level S2 Seperti Ini Amat Sangat Banyak Yang Dilalui Untuk Bisa Mendapatkan Novelty Kontribusi Dari Bidang Ini Kemudian Untuk Level S3 Tentunya Lebih Tinggi Lagi Kastanya Level Disini Contohnya Denoising Multilid Electrocardiography Signal Ini Untuk Aplikasi Medis Aplikasi Sinyal Untuk Bidang Medis Ini Contohnya Beberapa Ilmu Pemutahuan Yang Harus Dimiliki Untuk Sampai Bidang Seperti Ini Seperti Itu Tentu Saja Semakin Tinggi Semakin Spesifik Lagi Bidangnya Dan Semakin Advanced Dan Kita Bisa Bandingkan Seolah-olah Seperti Pendidikan Jurnal Ada SMA S1 S2 S3 Seperti Seperti Hal Tadi Di Simago Ada Kuartil 1 2 3 Dan 4 Kebetulan Dilipis Untuk Jurnal Jurnal Memang Ada Pranking Kita Sebut Jurnal Berreputasi Menengah Jurnal Berreputasi Tinggi Kita Ada Pranking Kalau Yang Funksional Peneliti Biasanya Akses Di Peneliti Untuk Funksional Peneliti Se-Indonesia Mungkin Untuk Yang Dosen Dikti Mungkin Ada Kami Tidak Tau Apa Ini Salah satu Cara Untuk Membantu Bagaimana Supaya Kita Menentukan State of the Art Kebaruan Seperti Tadi Ini Biasanya Di Mahasiswa Bimbingan Saya Saya Wajibkan Untuk Membuat Matrix Seperti Ini Seperti Itu Untuk Baik Yang S2 S3 Seperti Itu Kami Ada Bimbingan S3 Yang Dari Malaysia Dari UKM Ini Untuk Yang Mahasiswa Post Grade Ini Saya Wajibkan Untuk Membuat Review Seperti Ini Silahkan Matrix Nanti Dibuat Headernya Apapun Judulnya Yang Penting Bisa Membandingkan Antara Satu Dan Sehingga Bisa Memkerucut Novelty Apa Yang Atau Kebaruan Apa Yang Mereka Belum Ada Sehingga Kita Bisa Bermain Di Ranah Tersebut Seperti Itu Kemudian Ini Hanya Guidance Bagaimana Kita Mengkomprehensifkan Literature Review Tadi Pertama Mendefine Topik Seperti Ini Kita Memilih Topik Interesnya Bidangnya Apa Kemudian Mencoba Untuk Browsing Ini Hanya Tahapan Tahan Red Nanti Ini Dibaca Kami Akan Share Seperti Ini Kemudian Relevant Resource Tadi Untuk Browser Untuk Reference Management Searching Sudah Kami Share Nanti Silahkan Bapak Ibu Untuk Elaborasi Disini Ada Contoh Contohnya Ini Tidak Terlepas Yang Tadi Silahkan Nanti Untuk Melaborasi Lagi Seperti Itu Tahap Seperti Ini Mendefine And Remind Topik Search Relevant Sources Sistematically And Efficiently Tadi Beberapa Tadi Sudah Kami Share Sebelumnya Sebelumnya Dan Find And Evaluate Manage Information Sebetulnya Untuk Membantu Ini Ada Software Yang Sendiri Kami 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 Sintesize The Literature Integrated Rewriting Kemudian Kita Mencoba Meng-Extract Kemudian Memberikan Catatan Apa Yang Berbeda Dari Literature Sebelumnya Ini Kira-kira Untuk Membantu Membentukan Finding Kebaruannya Biasanya Kalau Di Deskripsi S1 S2 Makanya Kita Tekankan Ini Di Bab Duanya Kira-kira Langkahnya Seperti Ini Untuk Format Tentu Saja Tiap Kampus Punya Format Silahkan Format Nanti Tapi Ada Yang Tabulasi Biasanya Kami Wajibkan Ada Yang Tabulasi Dan Biasanya Kami Wajibkan Minimal 10 Yang Terbaru Seperti Itu Kemudian Dilanjut Nah Ini Tadi Yang Kami Maksud Dengan Evaluate And Manage The Information Tadi Menggunakan Post Viewer Saya Tidak Tau Apakah Bapak Ibu Ada Yang Familiar Tidak Dengan Post Viewer Ini Mudah-mudahan Banyak Yang Familiar Ini Free Jadi Ini Untuk Bibliometrik Software Untuk Memapping Dan Dia Bisa Connect Dengan Ini Semua Kami Lanjut Ini Tampilan Post Viewer Contohnya Dengan Kata Kucing Energy Kami Searching Kemudian Sebelumnya Kami Download Dulu Dari Skofus Dari RCPR Dan Sebagainya Kemudian Kita Akan Semacam Mapping Seperti Ini Dia Akan Menunjukkan Ini Misalkan Saya Berdasarkan Tahun Dan Nanti Bisa Juga Berdasarkan Negara Bisa Juga Berdasarkan Autor Misalkan Untuk Yang Bidang Tertentu Siapa Yang Paling Populer Di Bidang Itu Yang Paling Top Saintisnya Dibilang Itu Itu Bisa Juga Kalau Ini Berdasarkan Tahun Ini Semakin Kuning Semakin Baru Dan Semakin Besar Ini Menunjukkan Topik Semakin Banyak Diteliti Orang Seperti Itu Atau Ketika Kita Mau Bicara No Felty Berarti Kalau Yang Semakin Kecil Lengkarannya Berarti Yang Semakin Jarang Diteliti Orang Seperti Itu Kita Bisa Nantinya Ini Ini Sebetulnya Masih Di Zoom Out Dan Zoom In Nanti Terlihat Yang Putir Putir Ataupun Lengkaran Kecil Kemudian Tiba-tiba Di Sini Ada Yang Keluar Tidak Yang Konek Seperti Mungkin Untuk Yang Ini Harus Ada Sisi Sisi Untuk Pengenalan Software Ini Saat Ini Saya Rasa Di Kampus Kampus Sudah Mewajibkan Dengan Mendeley Atau Apapun Ini Beberapa Referens Menajemen Software Ada Zotero Ada Enode Paling Sering Biasanya Di Kampus Mendeley Ini Sudah Bagus Sangat Membantu Kenapa Kita Perlu Ini Kadang Namanya Manusia Kadang Kita Lupa Kalau Referensi Cuma 5 6 Gampang Tapi Lebih Dari 20 Atau 100 Biasanya Saya Paling Sering Ketika Review Skripsi Mahasiswa Itu Dia Mencintasi Tapi Direferensi Tidak Ada Itu Salah Satu Contoh Keteledoran Karena Tidak Menggunakan Ini Silahkan Kalau Tidak Menggunakan Yang Penting Kita Bisa Maksure Bahwa Semuanya Tetap Maintain Ada Setiap Misitasi Harus Muncul Direktar Pestaka Apapun Itu Sumber Tapi Biasanya Saya Melarang Mahasiswa Untuk Menggunakan Sumber Dari Wordpress Blogspot Wikipedia Atau Apapun Yang Free Website Karena Itu Tidak Ada Proses Review Karena Siapapun Bisa Upload Seperti Itu Amat Sangat Saya Larang Minimal Jurnal Yang Berindex Walaupun Sinta Pun Tidak Apa At Ada Penanggung Jawab Publisernya Disitu Tentu Kami Umpayakan Kalau Bisa Memang Internasional Jurnal Karena Namanya Mengetahuan Tidak Terbatas Oleh Geografis Kami Lanjut Understanding Guidance And Article Format Oke Kita Mulai Ke Format Penulisan Beberapa Pendekatan Yang Umum Untuk Research Paper Atau Jurnal Termasuk Conference Proceeding Pertama Introduction Statement Of The Purpose Of Paper Tentu Saja Ini Bagian Introduction Kita Harus Clear Kemudian Metode Use To Test Hipotesis Sebegipun Detail Metodenya Apa Ataupun Hipotesis Apa Harus Benar-benar Detail Karena Kita Ini Jurnal Bukan Buku Jurnal Itu Spesifik Ke Kasus Perkasus Beda Dengan Buku Atau Dengan Buku Teori Atau Dengan Buku Pegangan So The Hypothesis To Be Tested Bisa Tidak Mungkin Ini Untuk Teman-teman Di bidang Sosial Biasanya Mengajukan Hypothesis Seperti Ya Sebetulnya Ada Juga Untuk Pengujian Hipotesis Tadi Misalkan Dengan Software Tertentu Statistik Biasanya Dengan Ujian Nova Dan Sebagainya Ada Pendekatan SMPLS Data Representing The Result Of The Testing Presented Tentu Saja Tadi Penyajian Data Dan Hasilnya Itu Harus Menarik Nanti Kami Tunjukkan Seperti Apa Discussion Of Data Jadi Ingat Ada Result And Discussion Ini Beda Ya Kebanyakan Hanya Menampilkan Hasil Hasil Saja Bicara Hasil Saja Tapi Discussion Tidak Ada Discussion Ataupun Pembahasannya Minim Kurang Seperti Jadi Hanya Yang Menarik Menariknya Jurnal Kita Dari Diskusi Pembahasan Ini Semacam Know-how Know-how Yang Kita Peroleh Dari Data Ini Interpretasi Kita Seperti Apa Jadi Ini Adalah Murni Know-how Interpretasi Ataupun Opini Dari Penulis Autor Terkait Dengan Data Yang Dari Seperti Itu Ya With Conclusion Given Kemudian Terakhir Conclusion So The Paper Should Be Readable With Technical Soundness And Know-how Jadi Bahasanya Jangan Terlalu Jargon Jargon Tidak Boleh Banyak Bahasa Yang Terlalu Bahasa Langitan Ataupun Bahasa Apa Isolahnya Yang Memiliki Makna Ganda Jangan Kemudian Ya Novelty Nya Tadi Harus Terlihat Seperti Saya Rasa Ini Sudah Sangat Umum Saya Hanya Meng-highlight Bahwa Di Jurnal Biasa Kita Sebut Imrad Introduction Method Result And Discussion Kemudian Compilation Ini Anatominya Secara Umum Seperti Ini Judul Abstract Ini Teknisnya Untuk Masing-masing Penjelasannya Judul Most Short Informative Reflect Monuscript Content Saya Biasanya Kalau Judul Terakhir Seperti Itu Setelah Apa Paling Awal Tentu Bisa Metode Metode Baru Ke Introduction Biasanya Kalau Untuk Pengerjaan Seperti Itu Metode Dulu Sudah Clear Teknis 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 Kurang Clear Bagaimana Nanti Menjelaskan Lain-lain Itu Hanya Trik Saja Itu Pendekatan Masing-masing Mungkin Beda Kalau Kami Sendiri Lebih Bidang Injilin Saya Misalkan Alat Apa Bahan Apa Kemudian Pengujiannya Seperti Apa Dan Sebaginya Itu Step Yang Paling Jelas Seperti Itu Kalau Itu Tidak Clear Bagaimana Bidang Lainnya Bagaimana Bagian Lainnya Kata Kunci Biasanya Ada Batasan Jurnal Amstrak Juga Ada Batasan Jumlah Kata Dan Seterusnya Ini Bisa Dilihat Secara Umum Saja Jadi Judul Itu Biasanya Sekitar 10 Sampai 15 Kata Harus Spesifik Dan Biasanya Judul Itu Harus Mengandung Metode Tidak Boleh Terlalu Global Seperti Itu Mengandung Metode Dan Objektif Seperti Itu Kemudian Abstrak Ini Tergantung Aturan Jurnal Masih Masih 200 250 300 Seperti Tapi Secara Umum Biasanya Sekitar 200 Maksimum 300 Yang Saya Pertemui Dan Biasanya Dalam Bentuk Single Paragraph Bukan Multi Paragraph Seperti Itu Ada Beberapa Tapi Dia Hanya Dipisah Spasi Seperti Itu Tapi Ininya Bukan Menjorok Dia Hanya Ingin Memperlihatkan Bahwa Ini Adalah Purpose Kemudian Metode Kemudian Result Seperti Itu Diabstrak Minimal Seperti Itu Harus Ada Unsur Tadi Contenium Background Propose Method Result And Conclusion Seperti Itu Kemudian Ini Conclusion Bukan Conclusion Yang Sub Conclusion Seperti Ini Beda Ini Diabstrak Jadi Maksud Lanjut Ke Introduction Kemudian Provide Background Tentu Saja Explain How The Result Contribution Bagaimana Ini Berkontribusi Bidang Kita Ini Apanya Dimananya State The Research Question Clearly Ini Untuk Permasalahan Permasalahan Pelitian Jadi Ini Harus Ada Dijelaskan Brief Review Related Work Literatures Ini Menjelaskan Dengan Pekerjaan Pekerjaan Sebelumnya Ingat Literature Disini Karena Kita Nulis Jurnal Sebisa Mungkin Jurnal Jangan Buku Ya Mungkin Buku Itu Hanya Untuk Data Data Ya Atau Handbook Seperti Itu Hanya Untuk Data Awal Bagian Paragraf Awal Saja Tapi Kalau Bagian Paragraf Tengah Sampai Kebawah Itu Bukakan Jurnal Jurnal Dan Sebisa Mungkin 10 Tahun Kebelakang Kalau Bisa 5 Tahun Kebelakang Seperti Itu Tadi Related Work Sangat Penting Untuk Menunjukkan Sejauh Mana Kita Gaul Kita Update Kita Kepok Terhadap Bidang Kita Seperti Itu Kemudian Ada Limitation Tentu saja Tidak Boleh Panjang Panjang Biasanya Kalau Di Tahun 12 1,5 Spasi Biasanya Maksimum 2 Halaman Seperti Itu Ada Batasan Juga Kalau Terlalu Panjang Juga Tidak Menarik Terlalu Pendek Juga Tidak Menarik Kesannya Nanti Proceeding Seperti Itu Kalau Jurnal Kalau Jumlah Katanya Saya Lupa Sekitar Berapa Ya Pokoknya Kalau Tidak Tidak 12 1,5 Spasi Maksimum Biasanya 2 Halaman Proposed Method And Statement Of Contribution Tentu saja Metodenya Kira-kira Ini Di bagian Akhir Biasanya Atau Tujuannya Kita Apa Yang Akan Dilakukan Dengan Cara Apa Seperti Statement Contribution Kemudian Ini Ini Metodologi Metodologi Proses Ataupun Teknik Cara Kemudian Hasil Dan Pembahasan Result Discussion Ini Merangkum Data-data Tadi Ingat Data-data Ini Harus Ditampilkan Dengan Cara Yang Menarik Dan Informatif Artinya Harus Betul-betul Sumbu X Sumbu Y Harus Ada Informasinya Kalau Tiga Dimensi Harus Jelas Ini Sangat Penting Presenting Data Itu Penyajian Data Sangat Penting Itu Yang Membedakan Kelas Kualitas Tulisan 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 Yang Lain Itu Bisa Dilihat Dari Penyajian Data Biasanya Saya Sangat Cerewet Dengan Penyajian Data Grafik Biasanya Seperti Itu Kemudian Discussion Atau Pembahasan Meninterpretasi Dari Hasil Dari Result Ini Bukan Recapitulate Ataupun Restate Dari Result Bukan Ini Tentang Interpretasi Kita Tadi Ataupun Opini Kita Terhadap Data-data Tadi Tentu Opini Opini Pun Yang Berdasar Tentu Nanti Kalau bisa Dibandingkan Dengan Hasil Penelitian Sebelum Sebelum Kemudian Ini Conclusion Menjelaskan Apa yang Setelah Kita Capai Kemudian Benefit And Sortcoming Apa Kelebihan Dan Kekurangannya Apa Kemudian Internet Nah Kira-kira Ini Oke Halo Tentu 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 Ini Horm Ya Oke Nah Kemudian Ini Future Work Ini Sebisa mungkin Kita Ada Suggestion Future Work Ini Menunjukkan Bahwa Kerjaan Kita Ini Continuation Berkelanjutan Dan Kita Memang Apa Dan Menunjukkan Bahwa Kerjaan Ini Memang Kerjaan Yang Sangat Kompleks Kalau Hanya Conclusion Saja Seperti Skripsi Nantinya Poin 123 Apa Selesai Padahal Skripsi Satu Aja Kita Ada Kesimpulan Dan Saran Sebesar Mungkin Ada Untuk Suggestion Future Work Tapi Ini Memang Tidak Wajib Tidak Wajib Tapi Sebesar Mungkin Kita Tampilkan Satu Dua Kalimat Untuk Future Work Kalau Ketika Saya Review Memang Saya Baca Abstrak Conclusion Conclusion Kalau Menarik Baru Sisanya Kalau Enggak Menarik Ini Kalau Baca Jurnal Kalau Enggak Menarik Sudah Saya Tinggal Seperti Itu Biasanya Dari Abstrak Lompat Ke Conclusion Oke Menarik Menarik Yang Baru Metode Metodenya Tadi Oke Baru Undur Ke Terbakar Kira Seperti Itu Untuk Krik Membaca Cepat Jadi Biar Tidak Mengesan Waktu Seperti Ya Kalau Review Saya Baca Satu Per Satu Seperti Itu Contoh Conference Paper Mungkin Tidak Penting Kita Bicara Disini Bukan Untuk Proceeding Ini Contoh Paling Banyak IEEE Sudah Format IEP Seperti Itu Nanti Tinggal Ikuti Baca Betul Seperti Apa Kalau Yang Tidak Format Biasanya Kita Hanya Times Roman 12 Judul Boleh 14 Bebas 1,5 Spasi Margin Kiri Kanan Bebas Terserah Biasanya Yang Standar Misalkan 44 33 Seperti Itu Merserah Kalau Itu Umum Saja Tapi Kalau Ada Yang Format Biasanya Untuk Yang Di Luar Springer Tadi Biasanya Oke Ini Contoh Untuk Review Proses Kami Sendiri Editor Dan Juga Reviewer Di Berapa Jurnal Jadi Ini Beberapa Kompulisyen Saja Kenapa Situ Di Reject Jurnal Ataupun Conference Kita Tau Ya Mungkin Kita Sebakat Konten Itu Kurang Bagus Ataupun Tidak Cocok Dengan Tujuan Dari Si Jurnal Itu Out Topic Nya Out Topic Dari Atau Aim Dari Jurnalnya Kemudian Incomprehensive Start Interpretation Ini Ini Juga Kadang Interpretasinya Ngawur Seperti Itu Semalam Saya Baru Marah-marahi Jurnal Orang Yang Springer Ini Pembahasan Tentang Mikrograph Ataupun SEM Dan Apanya Tidak Menarik Kurang Kurang Comprehensif Saya Kasih Comment Di Situ Tapi Datanya Cukup Banyak Lumayan Juga Hanya Di SEM Tentu Yang Kurang Memuaskan Kemudian Ini Fraudal Research Ini Hati-hati Apakah Ini Betulan Research Ataukah Difabrikasi Dibuat-buat Seperti Itu Biasanya Reviewer Bisa Melihat Seperti Itu Apakah Datanya Itu Betul-betul Data Seperti Itu Atau Dibuat-buat Jadi Kita Tahu Untuk Peneliti Itu Kita Boleh Salah Tapi Tidak Boleh Bohong Kalau Datanya Nilainya 7 Jangan Dibilang 3 Kalau Nilainya 9 Jangan Dibilang 12 Dan Seterusnya Good Data Sebetulnya Tergantung Interpretasi Kita As long as Kita Bisa Jelaskan Kita Bisa Explain Tadi Why Atau Filosofis Itu Bisa Menjadi Ilmu Bagus Ataupun Jelek Artinya Ketiga Jelek Itu Jangan Sampai Terjadi Ke Orang Lain Terikutnya Tapi Penjelasannya Tadi Harus Komprehensif Jelas Seperti Perlue Perlue Return Ini Bisa Juga Inggris Skillnya Kurang Baik Ataupun Tata Grammar Kurang Baik Seperti Itu Sering Banget Atau Misalkan Penulisan Derajat 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 Celsius Derajat Celsius Derajat Celsius Tidak Ada Degreen Tapi C Saja Atau Misalkan Referensinya Dengan Kalimatnya Terakhir Nyambung Tidak Ada Spasi Atau Apalagi Banyak Hal Yang Seperti Itu Menunjukkan Sejauh Mana Ketelitian Kita Dan Kesungguhan Kita Terhadap Penulisan Itu Baratulisan Belum Dari Tampilan Grafik Kemudian Doesn't Address A Begin Problem Jadi Ini Dianggap Permasalahannya Tadi Kurang Begitu Signifikan So The Work Was Publish Tentu Kalau Ini Dianggap Lagarism Kalau Nomor 6 Tadi The Quality Is Not Good Enough For Journal Hall Conference Mungkin Secara Keseluruhan Kualitasnya Dianggap Kurang Misalkan Datanya Kurang Atau Apapun Disitu Review Has Misunderstood Artikel Bisa Juga Ini Karena Si Reviewernya Yang Sulit Memahami Sehingga Dia Ada Kesalahan Pemahaman Sehingga Dia Di Reject Atau Terlalu Komplek Bahasa Yang Kita Gunakan Bisa Juga Oke Oke Jadi Secara Umum Tipe-tipe Paper Ada Yang Bagus Good Kategor Paper Ada Yang Good Originality Topiknya Bagus Tadi Originality Bagus Topiknya Bagus Technical Quality Bagus Presentation Bagus Jadi Penyajian Data Presentation Datanya Tadi Tata Letak Tadi Jadi Ketika Kita Membuat Kalau Dalam Satu Gambar Ada Ada Empat Ada ABCD Tolong Jangan Langsung Copy Paste Word Itu Fatal Paling Mudah Kita Taruh Di Powerpoint Dulu Kita Susun Dulu Supaya Rapih Misalkan Dalam Satu Gambar Tadi Ada Ada 6 ABCDEF Taruh Dulu Di Powerpoint Kemudian Di Layouting ABCD Taruh Disitu Kemudian Gambar Contohnya Seperti Itu Kalau Kita Langsung Letakkan Di Word Disaster Itu Technical Quality Originality Tentu Saja Tadi Originalitas Dari Si Ide Tadi Topik Tadi Presentation Tadi Sama Pengajian Dari Sesi Bahasa Maupun Data Data Kemudian Ada Major Revision No Sesi No No Sesi Artinya Ini Direject Ini Major Bisa Minor Mungkin Ada Beberapa Yang Kurang Atau SETIS Tapi Jarang SETIS Hanya Kasus Seter Tentu Saja Mungkin Orang Yang Kalibernya Sangat Tinggi Mungkin Tidak Ada Review Seperti Itu Semuanya SETIS Saya Sempat Pernah Menerima Review Dari Orang Lain SETIS Publish Katanya Tapi Dari Review Yang Lain Tidak Setuju Jadi Tidak SETIS Lagi Ada Tiga Reviewer Dari Dua Jadi Minor Waktu Itu Seperti Itu Ini Informasi Lagi Tadi Habsak Itu Seperti Ini Dari Satu Paragraf Kalau Dibuat Kalimat 6-7 Kalimat Ingat Kalimat Yang Terlalu Panjang Kadang Ada Yang Melulis Kalimat Sampai Satu Perakab Saya Sering Melihat Deskripsi Seperti Itu Kalimat Kita Tahu Subjek Terangan SPOK Itu Bahasa Apapun Seperti Itu Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Harus 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 Konten Seperti Itu Kemudian Jumlah Kata Tadi Sekitar Maksimum 200 Kata Tapi Sekali Lagi Lihat Di Aturan Jurnalnya Tujuan Penulisan Abstract Tadi Membantu Pembaca Mengingat Poin Penting Dan Dan Juga Sebagai Benchmarking Kita Jualan Kita Karena Untuk Di Bibliomanetic Research Software Tadi Biasanya Tunjukkan Adalah Judul Dan Abstract Seperti Itu Jadi Abstract Sangat Penting Untuk Yang Tidak Punya Akses Download Full Biasanya Mereka Baca Abstract Dan Juga Ada Keuntungan Lainnya Kemudian Ini Format Abstract Silahkan Untuk Yang Sudah Prepare Paper Jadi Secara Umum Ada Seperti Ini General Background Spesifik Background Knowledge Gap Gap Apa Kesinjangannya Tadi Apa Kemudian Tujuan Nyatakan Pendekatan Atau Tujuannya Kemudian Result Seperti Itu Kemudian Implikasinya Boleh Seperti Itu Boleh Tidak Disini Here we show Itu Metode Knowledge Gap Atau Juga Ini Tujuan Bisa Juga Knowledge Ataupun Tujuannya Seperti Itu Ini Contohnya Dynamic Warms Partikel For Fast Motion Vertical Tracking Contohnya Seperti Ini Yang Orang Ini Untuk Background Kemudian Spesifik Background Knowledge Gap Nya Ini Sekaligus Menunjukkan Tujuan Ini Make Vehicle Seem To Move Faster On The Opposite This Phenomeno Is Called Fast Motion Challenge Metode So This Paper Propos Tracker Called Dynamic Swamp Particle Which Solve Challenge Term Particle Refer To Particle Blah Blah Seperti Itu Ya Kemudian Ini Hasilnya Based On Eksperimen Diasu Achieve Operation Blah Blah Kemudian Ada Implikasinya Dias A Better Than Endos Obtain Base Per Other Benchmark Tracker Disini Agak Narsis Sendiri Agak Narsis Ya Tapi Bukan Tanpa Dasar Tentu Saja Dalam Arti Ilmiah Seperti Itu Ini Kira-kira Kerangka Absrak Kira-kira Seperti Ini Ideal Jadi Ini Ada Pendahuluan Sedikit Latar Belakang Kemudian Sedikit Spesifik Background Kemudian Ini Gap Ataupun Tujuan However Ini Sekaligus Menunjukkan Tujuan Kita Tadi Metode Hasil Dan Implikasinya Apa Oke Sama Ini Kira-kira Seperti Itu Ini Tadi Berbelakang Ini Spesifik Ground Knowledge Gap Kemudian Ini Metode Hasil Dan Implikasinya Jadi Bapak Ibu Dosen Silahkan Nanti Kalau Sekir Di Kelas Untuk Apa Memberikan Tugas Menyakkan Mas Sesuanya Mungkin Yang Khusus Matak Kuliah Metodologi Penelitian Ataupun Mata Apapun Untuk Mengidentifikasi Jurnal-jurnal Yang relevan Dengan Apa yang Mau Dikuti oleh Masiswa Tadi Misalkan Menghighlight Seperti Ini Warna-warna Tertentu Bagian Ini Apa Ada Dari Anatomy Abstract Seperti Ini Kira-kira Gitu Dan Ini Kata Kunci Kadang Index term Tergantung Jurnal Keyword Index term Seperti itu 4 B5 Biasanya Lanjut Kemudian Pendahuluan Pendahuluan Yang tuliskan Baik Akan memperluas Pembaca Anda Dengan membuat Temuan Anda Dapat diakses Atau Dini Besar Memberi Latar belakang Yang diperlukan Untuk memahami Makalah Status Pengetahuan Di bidang Kita Apa Kemudian Pertanyaan Yang memotivasi Penelitian Serta Signifikasinya Apa Mengarahkan Pembaca Dari area Subjek Umum Ketopik Penjelitian Tentu Dari umum Khusus Biasanya Memang gitu Ada eduksi Penulisan Introduction Bagaimana Anda berusaha Menjawab pertanyaan Atau metode Dan temuan Utama Dari Penelitian Anda Ini Di bagian Terakhir Yang Gua Poin Ini Jadi Ini Format Introduction Seperti Ini Kurang lebih Jadi General Background Spesifik Background Knowledge Gap Here we show Here we show Tadi Lebih Ketujuan Kira Juga Jadi General Yang sama Ini Introduction Kemudian Spesifik Background Kemudian Knowledge Gap Solution Is Common General Solution Sebelumnya Itu Ini To Reduce Video Frame To Decrease The Potential Bardon Of Performing Object Tracking However Solution Will Cose Movement Of The Target Object Sim Faster On The Side Nah Ini Gap Kemudian Here we show Atau Tadi Metodologinya Apa Atau Pendekatan Teknisnya Apa Prosesnya Apa Hence We need to Modify The Tracking Method Blah 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 Ini Study We Formulate Nah Ini Baru Setelah Ini Beberapa Referensi Beberapa Referensi Kemudian Silahkan Tambahkan Lagi Untuk Yang Terakhir Metodenya Contoh 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 Kedua Sama Ini Pakai Fazi Untuk Neuro Kemudian Spesifik Background Apa Knowledge Gap Apa Seperti Itu Kemudian Metodenya Apa Kemudian Metode Pelitian Apa Tadi Itu Proses Secara Teknik Secara Umum Seperti Itu Oke Jadi Ada Dua Tujuan Pertama Pembaca Dapat Menilai Apakah Hasil Dan Kesimpulan Dari Penelitian Ini Valid Interpretasi Hasilnya Bergantung Pada Metode Tentu Saja Yang Kita Gunakan Untuk Mendapatkannya Jadi Seorang Pembaca Yang Skeptis Dengan Hasil Kita Akan Membaca Metode Tadi Itu Makanya Saya Biasa Kesimpulan Baru Metodenya Bagaimana Ini Palid Tidak Betul Tidak Langkah Untuk Runut Atau Tidak Dapat Dipercaya Atau Tidak Makanya Ketika Kita Menggunakan Alat Kalau Untuk Bidang Teknik Nama Alat Produksen Alatnya Dan Negaranya Itu Harus Di Informasikan Karena Ketika Kita Menggunakan Alat Yang Berbeda Mungkin Akurasinya Berbeda Itu Harus Detil Seperti Itu Baik Alat Proses Maupun Alat Uji Mungkin Misalkan Timbangan Timbangan Yang Dipakai Oleh Orang Lain Timbangan Timbangan Yang Cuma Satu Atau Dua Angka Di Belakang Koma Sedangkan Yang Saya Sampai Empat Angka Atau Enam Angka Di Belakang Koma Kan Lain Sensitivitas Dari Situ Sudah Berbeda Seperti Itu Makanya Harus Dienformasikan Misalnya Menggunakan Timbangan Timbangan Meraknya Apa Tipenya Apa Dari Negara Itu Salah Satu Contoh Penyanyian Informasi Yang Detil Tentang Alat Tadi Seja Prosedurnya Juga Detil Intinya Yang Kedua Adalah Pembaca Dapat Mengulang Dengan Metode Tadi Harus Repetible Harus Bisa Diulang Harus Bisa Dimanapun Karena Ingat Penelitian Itu Bersebut Universal Jadi Mau Penelitian Yang Di Jepang Mau Di Bulgaria Mau Di Kazakhstan Mau Amerika Mau Di Cina Indonesia Harusnya Hasilnya Sama Lebih kurang Sama Mungkin Ada Faktor Gravitasi Karena Ketua Dengan Kutub Akan Berbeda Kalau Kita Penelitian Tentang Sesuatu Yang Sengat Sensitif Tapi Kalau Yang General Saya Rasa Tidak Kalau Yang Makro Saya Rasa Masih Bisa Comparable Seperti Itu Jadi Tujuannya Tadi Untuk Supaya Diulang oleh Orang lain Metode Jadi Apa Relevansinya Dengan Kebaruan Makanya Kalau Kita Punya Penemuan Betul Novelty Kebaruan Benar Benar Baru Sebelumnya Kita Patenkan Dulu Sebelum Ke Jurnal Karena Kalau Kita Sudah Open Berarti Sudah Comun Sudah Milik Public Berarti Sudah Tidak Novel Lagi Kalau Paten Saya Bicara Regim Paten Tapi Regim Jurnal Kita Tidak Lihat Untuk Mempaten Ya Silahkan Saja Seperti Itu Karena Disini Kita Open Semua Step Langkah Langkah Ini Pemilihan Metode Alasannya Tentukan Tujuan Si Tadi Apa Untuk Mempunyai Bahwa Produk Mengapa Menggunakan Metode Ini Untuk Memaksimalkan Jumlah Kandidat Gen Ini Misalkan Mengapa Tidak Menggunakan Metode Lain Bagi Kecil Informatif Ini Harus Diurutkan Pengurutan Ini Pada Apa Seperti Itu Ini Silahkan Ada Informasi Informasi Khusus Seperti Ini Di Metode Tidak Perlu Harus Teknis Saja Biasanya Kalau Orang Science Engineering Memang Langsung Dupu Seperti Itu Tapi Penjelasan Sedikit Juga Satu Dua Kalimat Itu Boleh Saja Di Metode Seperti Itu Biasanya Untuk Yang Teman Teman Bidang Sosial Memang Banyak Sekali Penjelasan Ketika Memin Metode Tertentu Oke Ini Tips Tips Untuk Menulis Metode Penelitian Buat Subab Untuk Mematur Konten Yang Dibutuhkan Pada Bagian Hasil Jadi Kalau Bisa Metodenya Tadi Itu Sequence Kita Menguji Pertama Apa Nanti Di Hasil Juga Itu Yang Keluar Jadi Kalau Pertama Tentang Pengujian SRD Misalkan Bidang Pak Ian SRD Dulu Kemudian SEM Yang Kedua SEM Begitu Berurutan Semuanya Jadi Harus Sequence Jadi Mengatur Konten Tadi Sehingga Dengan Hasil Tadi Relevan Saling Interkoneksi Untuk Memudah Penulisan Bagian Hasil Anda Terlebih dahulu Lalu Ikut Urutan Subab Tadi Terserah Kali Ini Hanya Intinya Tadi Harus Sequence Harus Saling Interkoneksi Antara Metode Dengan Yang Dihasil Seperti Itu Sehingga Tadi Presentation Style Keseluruhannya Akan Betul-betul Baik Betul-betul Berkualitas Tadi Struktur Paralel Membaca Menentukan Informasi Sesuai Di Dua Bagian Dan Detail Penting Hanya Pada Bagian Diterlukan Untuk Meneru Eksperimen Yang Disajikan Jadi Kalau Sudah Ada Yang Bersifat Common Kita Bisa Merujuk Ke Pelitian Kita Terdahulu Atau Pelitian Orang Lain As Investigated Before Penyediaan Proses Preparasi Sol Gel Mungkin Dia Tidak Perlu Mendetirkan Ininya Karena Sudah Dianggap Common Tapi Ada Proses Lain Yang Spesifik Yang Dia Menjelaskan Detail Seperti Itu Ini Mengutip Makalah Metode Standar Ada Apa Modifikasi Perubahannya Terkait Dengan Yang Kita Lakukan Itu Harus Jelas Dari Kalimat Ini Kami Melakukan Atau Penulis Melakukan Biasanya Kalau Kami Memang Tidak Mencoba Tidak Pernah Menggunakan Kata Ganti Personifikasi Karena Kita Harus Fokus Pada Riset Kita Bukan Penulis Saya Saya Tidak Tau Kebiasaan Di bidang Sosial Di bidang Sian Engineering Biasanya Di Deskripsi Pun Di Rang Teknik Kadang Saya Menjumpai Banyak Ini Kami Penulis Seperti Ini Pinjari Kata Ganti Orang Mungkin Kita Misalkan Ini Kami Melakukan Dalam Penelitian Ini Dilakukan Melakukan Segini Kita Harus Meriport Pasif Melaporkan Tulisan Itu Melaporkan Jadi Pasif Sebagainya Yang Bersibat Pasif Dan Ingat Objeknya Research Tadi Pelitian Bukan Si Orang Pasif Sampol Diproses Dengan Protokol Ekstraksi DNA Sampol Bukan Kami Melakukan Pemuresesan Dengan Protokol Ekstraksi Bukan Tapi Ke Sampol Atau Objek Dari Riset Lanjut Ini Contoh Penulisan Metode Ini Subab Sangat Penting Subab Kalau Memang Banyak Harus Detil Dibuat Subab Seperti Itu Mungkin Ada Yang Pake Nomor Hanya Tebal Saja Ini Tergantung Format Nanti Kalau Penomoran Lebih Nomor Seperti Itu Subab Ini Tentang Partikel Filter Kemudian Sebab Berikutnya Tentang Partikel Swam Optimisation Jadi Supaya Pembaca Juga Enak Melihatnya Tidak Menyiksa Mata Terlalu Panjang Tidak Ada Dividing Membagian Membagian Sebab Wah Bisa Ini Juga Khawatir Membesarkan Jadi Harus Ada Dividing Atau Membagian Sebab Sebab Lanjut Kemudian Ini Standar Metode Yang Disitasi Misalkan Alasan Menggunakan Metodenya Seperti Ini Detil Parameter Atau Replikasi Eksperimennya Seperti Apa Flowchart Boleh Ada Boleh Tidak Kalau Kami Sediri Biasanya Jarang Menggunakan Flowchart Contoh Yang Lain Metode Tadi Ini Sebab Sebab nya Metode Kadang A B Seperti Itu Ini Menyesuaikan Dividing Ini Ingat Ketika Kita Punya Persamaan Jangan Lupa Nomor Persamaan Jangan Sampai Lowong Dan Tiap Persamaan Ini Harus Disitasi Contohnya Is Defined By For Persamaan Ini Seperti Itu Sering Saya Melihat Tulisan Yang Polos Tidak Ada Nomor Terima Jadi Ketika Ketika Mau Menceritasi Lagi Ketika Ada Kalimat Pembahasan Misalkan As Describe As Defined In Equation Form Enak Tapi Kalau Tidak Dijelaskan Urutan Bingung Juga Seperti Apa Yang Mana Yang Ditulis Ulang Padahal Kita Tidak Boleh Mengulang Hal Yang Sama Gambar Persamaan Dan Seterusnya Oke Kita Lanjut Contohnya Tadi Untuk Metode Sama Detail Parameter Untuk Replikasi Eksperimen Misalkan Dan Seterusnya Oke Sekarang Kita Kemudian Hasil Data Dan Kesimpulian Diambil Jelaskan Dengan Jelas Dan Tanpa Spekulasi Ingat Ini Di bagian Hasil Harus Betul-betul Terukur Bukan Spekulatif Data Disajikan Dalam Alur Naratif Tanpa Lompatan Logis Jadi Memang Harus Berurutan Menyesuaikan Dengan Yang Ada Dibawa Pulang Harus Yang Bisa Dipahami Contohnya Hasil Seperti Ini Contohnya Seperti Ini Kalau Kita Punya Gambar Untuk Gambar Satu Ada ABC Saran Saya Jangan Langsung Di Copy Paste Jadi Harus Kita Tempatkan Dulu Contohnya Di Powerpoint Kalau Powerpoint Kita Bebas Dan Ukurannya Harus Sama Kadang Ada Yang Terlalu Panjang Yang B Jadi Lebar Tingginya Harus Sama Kalau Dia Pakai Line Outline Luarnya Pakai Semua Kalau Tidak 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 Pakai Outline Tingginya Sama Untuk Kasus tertentu Kadang Dia pakai Hotline Luarnya Usahakan Sama Jangan Beragam Misalkan Ini Abu-Abu Ini bukan Hitam Ini Abu-Abu Ini Abu-Abu Kemudian Ini Poinnya Misalkan 0,75 Atau 1 Semua Semua Sama Jangan Blank Blank Lanjut Tujuan Hasil Tentu saja Mendeskripsikan Dan Menjelaskan Data Yang Tadi Diperoleh Dengan Metode Tadi Seobjektif Mungkin Dan Dalam Bentuk Naratif Dalam Bentuk Tulisan Untuk Mengkomunikasikan Pesan Yang Dibawa Pulang Berdasarkan Data Tersebut Tadi Contohnya Lagi Ingat Penyampaian Tabel Seperti Ini Harus Menarik Heading Sub-heading Contohnya Seperti Ini Jadi Ini Sangat Penting Penyajian Yang Heading Sub-heading Atau Misalkan Penamaan Sampel Misalkan Kode Pengkodean Seperti Itu Dan Contohnya Ini Penulisan Angka Kalau Di belakang Koma Tiga Pastikan Tiga Semua Kadang Ada Yang Dua Ada Yang Empat Dominan Tiga Tapi Terlupa Tidak Dibuat Sama Standar Jadi Harus Diseragamkan Untuk Gambar Contohnya Seperti Ini Warna Warna Ingat Padahal Datanya Banyak Tapi Ini Dirangkum Menjadi Satu Gambar Seperti Itu Ini Legend Sebisa Mungkin Memang Ada Di Dalam Gambar Juga Walaupun Ini Kepotong Tapi Trend Sudah Ketahuan Tapi Kalau Memang Ini Harus Terlihat Kita Harus Tahu Harus Bisa Menempatkan Lagi Mungkin Diatur Angka Ini Jadi Lebih Tinggi Sehingga Ada Lewong Ada Kosong Lagi Kemudian Legend Di Tempat Kosong Usahakan Outline Seperti Ini Dan Ingat Saya Sering Dicereweti Oleh Sensori Saya Dulu Ini Tanda Ini Harus Menjorok Kedalam Yang Boleh Keluar Seperti Itu Yang Garis Yang Kecil Ini Ini Harus Menjorok Kedalam Bukan Keluar Ini Contoh Penyajian Gambar Yang Baik Seperti Ini Dan Ingat Sumbu X Sumbu Y Itu Harus Ada Harus Jelas Kalau Disini Dua Angka Maksud Nol Koma Disini Jangan Satu Tapi Satu Koma Nol Kalau Ini Dua Angka Dua Angka Semua Ini Kebetulan Satu Ini Angka Bulat Ya Udah Tidak Koma Kontaknya Sama Ini Harus Diatur Berapa Panjang Lebarnya Jangan Belang Belang Tadi Ini Dius Diurutkan Supaya Gimana Supaya Rapi Taruh Dulu Tadi Di Power Poin Dimanapun Dengan Cara Ketika Nanti Ini Gambar Satu Gambar Berapa Satu Kesatuan Kebetulan Kalau Ini Satu Per Satu Gambar 19 Masalah Tapi Ukuran Dibuat Sama Kotaknya Harus Dibuat Konsisten Ini Sama Misalkan Untuk Yang Tabel Ingat Kadang Kita Miss Juga Kapan Harus Yang Pakai Grafik Batang Kapan Gak Pakai Grafik Garis Kalau Grafik Batang Kita Tukar Posisinya Pun Tidak Akan Mengubah Interpretasi Contoh Misalkan Pamulang Kemudian Ciputat Muncul Kalau Saya Ganti Urutannya Pun Tidak Masalah Itu Lokasi Yang Ada Di Tangsel Jadi Tidak Harus Pamulang Dulu Ciputat Muncul Atau Saya Balikan Muncul Dulu Ciputat Pamulang Gak Harus Itu Interdependen Semuanya Seperti Ini Mau Saya Ini Pun Rubah Rubah Untuk Yang Cluster Ini Kesini Cluster Ini Kesini Pun Gak Masalah Nah Kapan Kita Harus Line Kapan Atas Batang Kita Harus Tahu Kalau Yang Line Berarti Harus Ada Interkorelasi Antara Satu Dengan Lain Antara Sebu Dengan Sebu Kalau Menjadi Ini Nantinya Oke Tadi Ingat ya Persamaan Harus Ada Nomor Kemudian Ini Legend Legend Boleh Disini Tapi Ini Dikotakkan Lagi Atau Di Dalam Oke Nah Ini Sama Tadi Untuk Yang Penyajian Ini Harus Dibuat Secantik Mungkin Serapih Mungkin Pemilihan Warna Pemilihan Background Atau Apa Supaya Ikeci Misalnya Seperti Itu Ini Kalau Memang Urutannya Ini Ini Semua Jangan Apa Nantinya Beda-beda Walaupun Itemnya Sama Ada Sebelas Item Sebelas Cluster Data Disini Kadang Yang Ini Pertama Ini Kedua Walaupun Ini Interindependent Tapi Karena Kita Menyajikannya Semua Sama Harus Konsisten Jadi Kalau Urutan Pertama Yang Ini Kedua Ini Dan Sepertinya Jangan Yang Disini Apa Yang Ini Apa Nanti Menunjukkan Tidak Konsisten Seperti Penyajian Seperti Ini Silahkan Untuk Tabulasi Ini Penting Juga Dan Kita Harus Buat Semenarik Mungkin Walaupun Datanya Kompleks Ini Baru Bicara Hasil Berarti Baru Bicara Data Kemudian Pembahasan Cara Untuk Menguatkan Pembahasan Tadi Tuliskan Kesimpulan Utama Paper Dalam 1-7 Kalimat Paling Gampang Itu Biasanya Saya Taruh Dulu Di Powerpoint Data Tadi Apa Saya Kasih Komentar Sebelahnya Data Tadi Apa Kasih Komentar Sebelahnya Data Apa Kasih Komentar Sebelahnya Seperti Itu Kemudian Kalau Sudah Baru Kita Kembangkan Kalau Sudah Lagi Baru Kita Kuatkan Lagi Dengan Membandingkan Dengan Penelitian Yang Serupa Sejauh Mana Benchmarking Dari Penelitian Yang Lain Kira-kira Dia Sekian Kalau Kita Lebih Baik Sedikit Yang Lain Misalkan 91,1% Saya 91,2% Atau 0,3 Dan Seterusnya Kalau Bisa Bukan Hanya Satu Dua Tiga Penelitian Lainnya Kita Bandingkan Sehingga Benchmarking Itu Pembanding Itu Clear Bagaimana Hasil Berkontribusi Untuk Menjawab Pertanyaan Besar Atau Terkait Dengan Rumusan Permasalahan Tadi Bagaimana Dan Mengapa Karya Ini Mendukung Atau Membantah Karya Lain Serupa Biasanya Tidak Untuk Membantah Kadang Bisa Juga Bisa Kalau Mau Untuk Kesana Memang Finding Itu Sangat Kuat Silahkan Menunjukkan Bahwa Punya Saya Lebih Baik Karena Dengan Metod Seperti Ini Tidak Jelas Mengatakan Membantah Ataupun Men-downgrade Tidak Ini Style Seperti Ini Boleh-boleh Saja Selama Interpretasi Dan Penjelasan Itu Betul-betul Komprehensif Jelaskan Keterbatasan Studi Ini Dan Meninggalkan Pertanyaan Besar Yang Tidak Terjawab Kalau Memang Ada Keterbatasannya Misalkan Ketika Dibandingkan Dengan Yang Lain Kenapa Tadi Tidak Serupa Kenapa Tidak Baik Kenapa Tadi Hasilnya Dengan Parameter Ini Rendah Dibandingkan Parameter Lain Seperti Itu Discussion Pembahasan Diceritakan Ingat Disini Telling Story Yang Diceritakan Jadi Bahasanya Lebih Naratif Lebih Humanis Kalau Bisa Karena Memang Tidak Mudah Membah Bahasa Teknis Kalau Untuk Orang Menjendiri Menjadi Bahasa Yang Dipahami Kalangan Umum Kita Ingin Tulisan Dibaca Bagaimana Ekstensi Ini Kira-kira Untuk Diagram Discussion Pembahasan Berbeda Tadi Akan Mengharapkan Hal Yang Berbeda Dari Pembahasan Kita Kesimbangan Antara Pembaca Ahli Dan Non Ahli Dalam Audia Target Kita Ingin Berada Di Kelas Yang Mana Kalau Memang Sangat Spesifik Target Yang Benar Export Di Bidang Itu Bahasanya Disesuaikan Juga Tentu Saja Ini Contoh Untuk Pembahasan Perbandingan Hasil Metode Usulan Dengan Baseline Contohnya Tadi Ini Perbandingan Hasil Metode Dalam Tabel Grafik Jadi Ini Ada Referensi Juga Bapak Ibu Bisa Lihat Disini Ada Referensi Juga Jadi Kita Membandingkan Dengan Referensi Orang Lain Berupa Data Langsung Disini Lebih Baik Lagi Seperti Itu Atau Dalam Untuk Tabel Seperti Ini Metode Yang Kita Kembangkan Referensi 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 Punya Kita Referensi Hasilnya Sekian Punya Kita Lebih Baik Kenapa Tapi Dalam Tentu Ada Lebih Jelek Jelaskan Semuanya Disini Menarik Contohnya Perbandingan Hasil Metode Usulan Metode State Of The Art Setelah Setelah Pembandingnya Kurang Sama Contoh Yang Lainnya Untuk Discussion Memang Discussion Ini Agak Tricky Silahkan Mau Dibuat Sub Sub Жudah Lebih Baik Ya Dibuat Sub 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 Ataupun Tidak Pun Tidak Apa Biasanya Saya Buat Sub Sub Menyesuaikan Dengan yang di metode ini contoh hasil pembahasan juga, hasil eksperimen dan analisis dengan data non-skew dan skew pada semua algoritma gunakan misalnya oke, kita lanjut ini lebih kurang sama ya ini tadi keterbatasannya, sekarang kita ingin menunjukkan dari pembahasan keterbatasannya apa sehingga pembaca paham dengan inputasi data yang ada dan ini future work, ini tentu saja setelah conclusion kira-kira, kadang ada yang dipisah, ada yang digabung kalau yang digabung biasanya setelah conclusion disini biasanya setelah conclusion dia buat satu atau dua kalimat tentang future worknya, tapi bisa juga dibuat sebuah baru, future work seperti ini satu lagi mungkin untuk saran saja, karena sekarang mungkin mungkin Pak Ian juga tahu ya untuk yang teman-teman di peneliti atau perekayasa juga biasanya kita tambahkan lagi satu stup disini namanya author statement jadi biar jelas author contribution-nya si A ngerjain apa, B ngerjain apa, C ngerjain apa, D ngerjain apa jadi kita menghidari jadi kita menghidari ghost author ya karena kalau di fungsional penelitia di LIPI kita tidak melihat authorship, tapi kontributorship maksudnya utama itu bukannya penulis pertama penulis pertama bisa saja student kita kan kita bisa saja paling belakang tapi itu tetap kita sebagai main kotor-kotor artinya kotor-kotor utama kita tinggal jelaskan kontributorship masing-masing itu apa kerjain apa dan seterusnya seperti itu ya mungkin kalau didikti berbeda masih authorship jadi penulis utama itu harus pertama jadi kami di LIPI sudah tidak mau seperti itu sudah sekitar 3 tahunan lalu mungkin saya lupa atau 4 tahun lalu sudah lama kita meninggalkan authorship kita sudah ke kontributorship jadi mau diposisi dimanapun selama dia main kontributor makanya biasanya kami tambahkan lagi disini sumbab untuk authorship contribution statement seperti itu tapi itu tidak wajib ya itu di luar struktur yang wajib jurnal itu hanya untuk klarifikasi saja tapi kalau di jurnal-jurnal yang bonafit jurnal-jurnal class tinggi biasanya itu mereka buat bahkan ada yang ditambahkan dengan foto si tiap author seperti itu jadi ada sedikit bio fotonya kemudian ada sekitar 3 kalimat seperti itu kami pernah seperti itu di jurnal The Grutter yang Jerman ada foto kita kemudian sedikit bio kita bio data terus semuanya seperti itu oke kita lanjut nah ini tadi kami diminta juga untuk bagaimana contohnya untuk ini submit jurnal misalkan ini tergantung memang setiap jurnal kita harus baca guide for authors di guide for authors tadi mungkin kalau untuk yang elsewhere springer pengetahuan kami memang tidak pernah ada format nanti formatting dari mereka terakhir tapi di jurnal-jurnal tertentu tadi kayak IEEE ataupun mungkin yang Willie ataupun yang lainnya ACS ada enggak ya saya lupa ada yang ada ada yang enggak seperti itu kalau yang memang ada ya kita harus ikutin formatnya seperti itu nanti untuk style referensinya sama aja seperti deskripsi apakah dia menggunakan IPA style IPA style atau apapun seperti itu referensinya makanya software referensi manajemen tadi menjadi penting seperti itu terus mengetahui ininya apa jadi baca dulu di sini kemudian langkah-langkah selanjutnya untuk submit juga ada dan seterusnya mungkin kami bisa liatkan yang yang ini ya tadi contohnya contohnya yang ini tadi ini kan kami sebagai reviewer ya mungkin kalau sebagai autor bisa saja atau submit manuskrip kita langsung oke oke login dulu ini hampir semua untuk yang LCPR atau Springer ini kira-kira sama tampilannya jadi nanti Bapak Ibu harus login dulu ya harus daftar dulu seperti itu lengkapin datanya misalkan saya mau men-submit manuskrip nah ini tentu saja ini step-stepnya nanti ada ya semua harus diikuti ini apa ini original review paper editorial feature article short communication atau letter to editor ini bisa ini original paper ini maksudnya experimental ya seperti itu review ya review paper review paper biasanya referensinya itu harus lebih dari 100 kadang ada hampir 300 reference seperti itu atau lebih ya short communication tadi yang kami bilang tapi ini bukan proceeding ini beda short communication tetap jurnal tapi dia dengan jumlah katanya memang terbatas dia ingin buru-buru meng-state bahwa saya ini yang terbaru saya ini yang tercepat untuk bidang ini silahkan siapa tahu kompetisi dibilang itu sangat tinggi jadi mereka ingin menunjukkan saya yang tercepat tadi misalkan original paper ini paling umum ini kan kita biasanya kemudian di-browse langsung tinggal di-browse atau di-drag manuskrip kita makanya prepare manuskrip dulu kalau untuk yang ini solid state elektrochemistry ini Springer sama seperti yang sebelumnya tadi kita tidak ada format jadi hanya time show 12 1,5 kiri kanan terserah tidak ada masalah penting konten nanti kalau sudah tinggal di-drag ke sini di-klik kemudian seterusnya general information juga akan muncul oh ini abstractnya apa kata munculnya apa kemudian review preference jadi ada kadang sekarang ini diminta reviewer nya itu siapa dia minta minta misal beberapa reviewer seperti itu oke kita sebentar mohon maaf oke kami balik lagi ke sini oke mohon maaf pak dokter ini nanti penyampaian materi jadi sini sampai dengan jam 11 jadi mungkin bisa dipercepat kemudian nanti masuk ke sesi tanya jawab terus masuk ke review jurnal ini saya informasikan juga ke bapak ibu yang ingin bertanya jadi kita prioritaskan melalui chat room nanti ada sesi terbatas untuk tanya jawab secara langsung cuman kita batasi karena kan nanti juga ada review jurnal pasti juga ada feedback dari pihak terima kasih terima kasih moderator sudah menotify kami jadi tadi kalau sudah teknisnya ini kita sudah lalui sudah mengisi tadi soalnya ada pesan dari panitia untuk bagi masih saya mensabit tadi contohnya yang untuk yang springer LCPR pun sama lebih kurang saya rasa jurul-jurul lain pun logikanya sama kemudian kita masuk ke ini tolong siapkan selain manuskrip gambar tadi kualitasnya harus baik kalau dia dengan DPI-nya itu minimal 300 DPI kualitas gambarnya jangan burem ini untuk ke jurnal kemudian cover letter cover letter surat cinta pendahuluan ke editornya seperti apa ini harus juga tidak ada batasan kalau tidak ada format ini seperti kita mensubmit proposal atau mau mendaftar ke S2 S3 sama ya kita juga ketika mencari calon pemimpin di luar negeri harus buat cover letter suratnya itu suratnya itu apa ini ada lagi nanti sendiri cover letter jadi ini di dok terpisah dengan manuskripnya ini contohnya disitu editornya siapa ini kemudian tanggalnya jadi kita menunjukkan bahwa semua si penulis yang ada di jurnal ini berkontribusi dan sudah meng-approve secara konten mau kualitas maupun secara bahasa kemudian ini meng-highlight sedikit important dari pentingnya penelitian kita ini apa seperti abstrak tapi ekstern lebih luas seperti itu mekanus sortif sometimes they are not as accelerated these are large practical important for the paper industry nah-nah-nah-nah kayak gini ini kita harus membuat ini kalau mau ke jurnal yang tadi kemudian kita mensagest siapa ini reviewernya ini suggested reviewer kadang ada yang minta sampai 5 atau 10 saya pernah seperti itu jurnal-jurnal tertentu seperti itu kalau sudah baru saya akan terima kasih kalau Anda melihat manuskrip untuk publicasi ini kebetulan jurnalnya internasional jurnal apa saja misalkan kemudian ini kita nama kita dan afiliasi kita nanti di bawahnya komplet seperti ini jadi apa saja si penulis tadi ketika preparasinya harus new and original research tentu saja manuscript have been checked by all listed author ini terlebih ke etika jadi setiap author harus mengecek satu per satu obtain copyright permission if you're comfortable need to be reproduced misal ada gambar yang mau kita capture yang mau kita ambil dari jurnal lain perhatikan copyright transfer agreement atau copyright tadi harus ada dari si publisher publisher bukan dari si owner ingat dari publisher karena ketika jurnal kita sudah publish itu milik publisher karena mereka yang boleh untuk meng-copy dan memperbanyaknya jadi harus ini ke publisher makanya kalau di buku-buku jurnal kadang with permission from L.C.V.R. atau PAS ini program affiliation acknowledgement maksudnya afiliasi informasi dan sebagainya harus lengkap kemudian setelah submission apa sih ya tentu akan apa kecepatan reference kecepatan review antar satu jurnal malah ini tadi berbeda berbedanya seperti apa nanti kami lihat disini tadi mohon maaf ya kecepatan tadi berbeda maksudnya maksudnya ini dia nah ini kecepatan berbeda dari first decision review speed first online ini masing-masing berbeda ini kebetulan yang kami cari ini material saya ini berbeda satu sama lain jadi silahkan mau mengkondisi dari yang mana kita lanjut nanti editor akan editor dulu akan accept accept revision atau reject kalau dari editor tadi sudah aman maka review jadi bagaimana sih yang diterima atau tidaknya tadi dari originality-nya novel atau creative research methodology-nya seperti apa tulisan kami kemarin tentang pemanfaatan limbah milk scale kami dengan teknik roasting ataupun dengan selective oxidation method dengan cara yang murah seperti itu itu belum ada nah waktu itu Alhamdulillah proses review-nya gak lama karena memang untuk metode itu belum banyak dilakukan orang lain seperti itu new and important research finding tentu saja jadi originality ini memegang peranan penting scientific quality jelas ya tentu saja ini impossible to write a good paper on the basis evolusi science kalau science-nya ataupun basic-nya itu gak jelas seperti kualitas tentu sangat penting experimental design methodology tadi untuk mereplikasikan suatu tulisan tadi tulisannya harus jelas di metodenya gimana mau di replikat oleh orang kalau metodologinya tadi kurang clear tadi interpretasi data kemudian bagaimana ke dalam investigasi atau pembahasannya story and logical discussion of result lebih hanya seperti apa tadi pembahasan sama lain kemudian clarity of presentation tadi bagaimana penyajian datanya readability clarity operating grammar so paper is much more likely to be rejected based on in edified analysis and lack of originality originality mungkin ada tapi kadang membedakan kelas satu journal itu memang banyak dari tulisan-tulisannya itu kadang yang sangat selektif dalam bidang kita oke oke sebentar oke kemudian important is the scientific word oke major reason untuk reject study is just confirmation of our research ingat kita harus novel mungkin ini untuk S1 cukup ini kalau untuk PA saja tapi kalau untuk journal tidak for experimental design design-nya tadi kurang clear kurang jelas kemudian bisa juga karena dimasukkan ke channel yang tidak sesuai kemudian bahasa kemudian penulisannya lemah ini kira-kira proses atau prosedur untuk publikasi kita pertama harus menyelesaikan dulu manuskrip menyelesaikan dulu penelitian kemudian mempersiapkan manuskrip mensubmit assignment and peer review kemudian decision apakah reject atau revision reject kembali lagi ke sini berarti harus ada yang ditambah lagi datanya atau dikulis ulang dan sebagainya kalau ke sini di revisi resubmission review apakah di reject atau akseptan bisa saja setelah review kalau kita tidak memuaskan reviewer bisa saja di reject seperti kalau di reject balik lagi ke sini akseptan publication kira-kira seperti itu tapi kadang saya pernah mendebat se-review jadi jangan takut teman-teman kalau memang kita punya basic punya datanya dan punya basicnya kuat saya waktu itu dapat reviewer dari seseorang karena kan anonimus saya sudah beriksi seorang profesor saya debat saja di situ saya tidak setuju karena ini tidak masalah jadi tidak usah takut-takut kalau memang kita punya scientificnya kuat debat saja tidak apa-apa tidak mesti harus saya mengikuti secara anda kalau memang tadi itu dianggap efektif atau nanti akan apapun lah alasannya silahkan jelaskan di situ jadi fakta yang paling penting yang influence apakah manusia akan kita consider atau review untuk public seseorang adalah title abstract cover letter ingat cover letter juga penting ini jualan kita untuk ke editor tadi ya untuk mengimpres editor kemudian reputasi tentu saja nanti si editor bisa melihat ini tugasnya editor sebetulnya yang reputasi karena kadang reviewer itu hanya ke substansi dia tidak menelusuri tapi ada juga yang si reviewer juga menelusuri historinya si penulis si autornya banyakkan dari editor biasanya karena kalau dia sudah lolos dari editor artinya si editor sudah tahu reputasi si penulis ini baik kemudian dilanjutkan ke reviewer misalnya seperti itu oke ini hanyalah ilustrasi sebetulnya banyak sekali seperti puncak genung S ini paper tadi itu hanya bagian kecil dari kerjaan kita banyak sekali di sini kerja keras yang perlu kita lakukan untuk memunculkan paper tadi oke big dream bring bigger challenge need this effort and to be successful you must accept all challenges that come your way you can just accept the one you like jadi apapun itu tadi kita harus coba terima kasih kami kembalikan ke moderator luar biasa Pak Dr. Denny sangat detail dan sistematis ini kalau bisa ditebak dari S1 sampai dengan S3 IPK-nya mendekati 4 atau mungkin 4 5 sangat detail dan tidak ada E-nya jadi sangat runtut sekali nyambung terus luar biasa sudah ada beberapa list pertanyaan teknis prosedural mekanisme dan lain-lain ini saya mulai dari yang pertama dari Pak Sugeng Widodo dari manajemen UMFAP beliau menanyakan referensi atau bank data terkait jurnal-jurnal di bidang manajemen pemasaran satu dari Pak Sugeng Widodo kemudian pertanyaan yang kedua dari Pak Adi background beliau di farmasi Stikas Prima Indonesia nah beliau menanyakan bagaimana cara memformula state of the art terus kemudian untuk tembus skopus apakah perlu data yang kompleks ya dari Pak Adi kemudian yang ketiga dari Lilis Lisnawati terkait VOS VOS viewer apakah tersedia untuk apakah tersedia untuk semua bidang ilmu mungkin tiga pertanyaan itu dulu ya silahkan langsung ditanggapin tentu saja untuk yang force viewer itu untuk semua bidang itu nanti Mas Untung harus undang saya lagi untuk penjelasan detailnya kalau itu perlu ada pelatihan lagi teknis bagaimana penggunaan force viewer karena itu agak sedikit komplek ya kita harus metadata download metadata dulu metadata dari Mendeley atau dari tadi Microsoft database tadi yang ini yang pasti itu free dengan khawatir misalkan dari dimension nanti saya bisa downloadkan metadata-nya yang keseluruhan ada step-nya ataupun dari yang lainnya seperti itu dari LCphere yang dari LCphere tadi yang bukan yang yang fan jurnal ini atau ini misalkan ini yang dari Skopos ya ini pun bisa nih mau berapa jurnal terserah mau sampai seribu atau apa begitu ini contohnya ini sampai 42 ribu data ini masih sedikit ada sampai 500 ribu tergantung kita kuncinya apa disini nanti metadata-nya yang kita download download seperti itu karena tiap-tiap software nanti lain-lain mendekatan untuk download metadata-nya kalau sudah nanti baru di ekstrak di mapping dengan forceview seperti tadi tadi pertanyaan dari siapa yang tadi yang pertama Pak Untung yang tentang database dari Pak Sugeng Widodo manajemen jadi database atau referensi jurnal-jurnal terkait pemasaran Pak boleh-boleh ini gak open mic gak Pak Pak Sugeng Widodo apakah stand by disana silahkan Pak Sugeng ya terima kasih Pak Untung Selamat siang Pak Denny terima kasih atas waktunya saya dari manajemen ekonomi Pak Denny ini sebenarnya masih blank Pak bagaimana cara masuk ke skopusnya Pak saya dari ekonomi pemasaran saya lihat jujur aja banyak banget yang sudah bisa kirim kayaknya merasa kekurangan ide novel apalagi kita cari bidang manajemen ekonomi saya kayak kekurangan mungkin ada ide buat dari contohnya dengan pendekatan force viewer itu memimpin idea karena judulnya kan saya tentang bagaimana mensubmit ke jurnal ya sudah saya ngomongin ini kalau untuk mengastrak idea nanti ada lagi sebetulnya Pak Sugeng saya tanya sekarang Pak Sugeng kata kuncinya apa saya saya pendekatan saya pendekatnya dengan Publish or Paris ini juga free dari Harzing Publish or Paris jadi kata Pak Sugeng saya susah jangan nyari pakai Google Scholar satu-satu pakai ini ini free oke Pak kata kuncinya Pak ini Inggris Pak kewirausahaan Pak bisnisman ya entrepreneur entrepreneur apa lagi? spesifik Pak lebih kontrol jeneral intinya pengen fokus ke UMKM Pak marketing marketing ke pemasaran small medium enterprise harus tahu kata kuncinya Pak bilang Bapak SMI kemudian apa lagi? marketing agility agility marketing agility cukup ya oke nah disini dari tahunnya mau yang tahun keberapa Pak? 10 tahun belakang? 5 tahun belakang? 5 tahun kebelakang aja Pak 5 tahun belakang berarti kita 2016 7 ya 0 ini berarti yang sekarang yang sekarang search ini saya searchnya berdasarkan dari sekolah Google Scholar ini kalau saya tidak stop ini sampai 1000 Pak ini masih masih progres ya tunggu kita ada waktu sampai jam 5 kan ya? ya candol oke ini anytime bisa saya stop ini bisa saya cancel ini hanya contoh aja Pak Pak Sugeng ya saya stop seperti ini nah ini disini semua ada tuh yang terkait dengan tadi dari MDPI dari Elsevier dari manapun ya Pak Sugeng mau ngeliat dari apa? dari misalkan reputasi citasinya di klik aja dari citasinya ini yang 214 nih tentang ini kemudian tahun 2008 kalau Pak Sugeng mau yang dari tahun terbaru ya klik tahun 21 gitu ya tinggal di klik gitu atau mau dari publisher terserah lah nah ini kebetulan ada yang PDF berarti ini bisa open contohnya yang ini ya ikan apa ya? the role of entrepreneur agility in digital entrepreneurship and creating value in response bla 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 kita buka ya tapi tidak semua gratis Pak ya ini hanya untuk apa nah kebetulan MBPI ini memang dia open open access jadi kita kalau mau apa submit ke jurnal ini kita harus bayar tapi bukan jurnal berbayar artinya kalau sudah di accept baru kita harus bayar bukan predator ya ada yang jurnal predator itu belum apa-apa udah minta duit gitu jangan kalau yang kayak gitu ya nah makanya kalau open access berarti kita bisa download klik gitu ya ini open access namanya kemudian kita open buka ini Pak contohnya the role of internal agility in digital partnership and creating value and response digital deserving newspaper industry ini contohnya di industri koran seperti itu agilitynya tadi kan dari ibu ya nah ini dia ada theoretical framework dan sebagainya yang disebab buat sub-subbabnya lagi ini penting tapi Bapak kalau baca satu-satu waduh kapan selesainya Pak maksud saya itu makanya disini pentingnya pakai post viewer untuk mempersingkat post viewer yang ini, ini free juga ini post viewer tapi tadi metadata-nya harus diunduh dulu ini tidak cukup waktunya kalau untuk saya jelasin sekarang ini harus ada sesi khusus ini teman-teman yang dari ekonomi di UNPAM belum familiar dengan post viewer? Belum Pak ini bibliometrik analisis ini ini bibliometrik analisis jadi ini menganalisis tadi itu memetakkan tadi ya dalam bentuk bubbling-bubbling yang menarik tadi itu, ataupun bentuk yang lainnya kayak ini mungkin untuk di sesi yang lain lagi yang ini silahkan untuk di-download aja nih, harus di-publish or perish ini free ya nanti ini tergantung apakah apakah tadi ini mau di-search pakai apa seperti itu silahkan nanti kalau ini sudah misalkan tadi hubungannya dengan post viewer apa saya copy ininya nih CSV untuk metadata-nya dari sini misalkan saya ini kan copy result copy result kemudian saya BIPTEK N-note atau apa di sini tergantung dengan yang di post viewer tadi mintanya apa kebetulan dia bisa membaca N-note dia bisa membaca BIPTEK juga dia bisa membaca CSV file jadi disini banyak ini contoh tadi bisa dibuka kemudian yang belum mungkin ini investigasi investment in agility kita buka ini jurnal ini saya direct ini gak ini gak gratis ya kalau ini berbayar jurnal of international management saya bukan orang ekonomi ya tapi jurnalnya betul Pak ya bidang Bapak ya karena tadi saya searchingnya pakai gitu Pak jadi gak perlu lama-lama kalau tadi dengan Google Skolar bisa betul bisa tidak gitu contohnya jadi ini contohnya ini investigasi investment in agility strategies in overcoming the global financial crisis the case of Indian ITBPO of Soring firm contohnya ini ini anak-anak judul ini penting juga nih kadang di bidang sosial anak judul ini penting dia untuk menjelaskan lagi lebih dari tiap apa itu bidang ininya nah ini tadi abstrak berapa jumlah katanya tentu beda-beda tiap jurnal ya mungkin sekitar 250-an seperti itu oke ini sudah Pak untung apa lagi tadi ya mohon maaf terima kasih Pak Denny ya sama-sama Pak Sudhan minta izin nanti kalau mau diskusi Pak minta nomor HP-nya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terkait dari Pak Adi terkait terkait state of the art kemudian apakah untuk tembus skopus penuh data yang kompleks ya kita lihat di sini ya di skopus juga ya jadi sebetulnya di atasnya skopus itu was ya web of science seperti itu ya ya cukup kompleks betul saya setuju ini contohnya untuk bidang sosial tadi ya kita lihat teman-teman yang di sosial juga rasanya banyak di sini ya atau yang ini beda dengan yang engineering kalau engineering biasanya introduction kemudian langsung ke metode ya kalau di teman-teman sosial itu ekonomi akunting manajemen introduction kemudian ada theoretical framework seperti itu karena konsep apa yang mau dia introduce di sini kemudian oh ini metodenya ya maaf ini metodenya justru kemudian ada hipotesis dipisah ini ada sendiri nih kalau untuk yang uji hipotesis selain dengan uji ANOVA uji TITES dan seterusnya biasanya dengan LISREL ya PLS mungkin disini ada teman-teman dari ini mau menanggapi kalau bisa dengan SEMPLS biasanya untuk menguji hipotesis keterkaitan antara satu hipotesis dengan lainnya itu ada lagi seperti itu apakah relevan atau tidak ini hipotesis 1 hipotesis 2 hipotesis 3 dan sebagainya ini baru riset metode ini memang agak berbeda kalau yang bidang sosial dengan yang engineering riset metode nah ini ini SEMPLS ini ini seperti ini nanti ada muncul angka-angka nilainya korelasi antara satu dengan lainnya berapa tentu saja angka yang terbesar menunjukkan semakin korelasinya tinggi seperti itu oke banyak juga jadi ini penyajian datanya ini sudah agak ini di luar bidang saya tapi saya mencoba untuk memahami tapi tetap ya teman-teman ingat untuk terminologi-terminologi notisnya juga harus jelas disini jadi ya emang komplek nah ini ini hasilnya ini biasanya pakai SMPLS pakai list rel atau apapun banyak nih ada skor-skor skor ini kita harus harus membuat questionnaire biasanya buat questionnaire dengan responden itu ada jumlah minimumnya untuk responden yang benar-benar mewakili kalau tidak salah harus di atas 100 atau 200 misalkan ada ini ada tidak ada ada correlasinya ada angka-angka ini memang ini ada ini ini tinggal di download ini dari software yang kebetulan kami pernah mempelajari ini biasanya kalau teknik ini teknik sipil sama industri mempelajari ini teknik sipil sama teknik industri biasanya mempelajari ini kadang ada yang mempelajari SMPLS untuk mengkorelasi atau menguji tentang hipotesis-hipotesis terkait dengan ini karena kalau yang kayak mesin itu murni teknik elektro atau komputer itu murni teknik seperti itu tapi ada teknik yang juga ada sosialnya kayak teknik industri teknik sipil seperti itu biasanya mempelajari ini atau yang survei-survei atau penting pertanian seperti itu kehutanan mereka juga ada sisi sosiologinya seperti itu nah ini impact coefficient standard error p-value bias corrected ini biasanya ditinggal di download dari softwarenya kalau kita sudah melakukan aliasnya ini nah ini tadi kemudian ya tentusnya sampai sumbamnya 5 kalau di bidang teknik kita hanya Imran tadi introduction method result and discussion conclusion hanya 4 ini sampai 5 karena discussionnya tadi kadang ada discussion and conclusion ini ini sekali lagi tergantung dengan style dari jurnalnya tapi kalau secara umum tadi Imran Imran style tadi kompilisinya dia di bawah yang 5 point ini author contribution ini yang saya maksud tadi jadi kalau kami kebetulan memang di functional peneliti sudah kontributor bukan authorship jadi kontributor utama itu gak mesti nomor 1 kontributor utama itu hingga siapapun kebetulan disini dia misalkan the co-author contributed more or less equally berarti dia similar semuanya sama to compilation of this paper with the first author acting as the lead kebetulan dia menyatakan ini lead-nya nomor author pertama all author have read and agreed to the published version of monstri ini pentingnya Bapak Ibu kalau bisa ditambahkan seperti ini di paper kita diminta atau tidak ini funding kalau memang ada funding ya tentu ini etika ya ini dari mana seperti itu dinyatakan kemudian insensi review board statement boleh ya boleh tidak kalau ini 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 yang author contribution nombor funding ini yang penting seperti ini data availability statement kalau ini bidang sosialnya nah ini lihat untuk bidang sosialnya sangat komplek dan referensi tolong jangan ragu-ragu ya jangan cuman 5, 10, 12 ini aja sampai berapa ini sampai 133 ini udah mirip review ini tapi saya rasa kalau di bidang sosial memang harus banyak seperti ini ya di bidang engineering untuk yang experimental paper ini terlalu banyak referensinya biasanya kita 30, 40 itu udah banyak pokoknya 20 ke atas gitu ya udah udah lumayan saya highlight lagi tadi kita bisa lihat ya data-data disini juga tadi cukup banyak cukup komplek memang harus apa ya harus interkorelasi gitu misalkan sama ini misalkan kalau untuk di bidang material kita menguji XRI kemudian divalidasi oleh PIR divalidasi oleh SEM divalidasi juga oleh ICPOS misalkan dan seperti itu nah dan satu lain semuanya saling ada hubungan yang memang agak kompleks kemudian bisa divalidasi juga dengan performannya contohnya bagaimana kristikannya atau hambatannya ataupun sepat-sepat lain yang kita inginkan dari material tadi lebih kurang seperti itu Pak Untung Pak Dokter luar biasa detil sekali Pak Dokter ini masih banyak pertanyaan yang lain mungkin singkat dari Bu Rivkah beliau beneranya akutansi cuman menanyakan terkait lab jadi ada tiga pertanyaan pertanyaan pertama untuk uji lab apakah bisa dikirimkan ke lab tanpa datang langsung mungkin kalau yang dari background engineering atau sains mungkin bisa langsung menjawab ini kemudian LIPI apakah bisa diakses labnya apakah bisa diakses dari pihak luar kemudian yang ketiga terkait analisa data itu biasanya kan banyak software banyak jurnal di Skopus H1 dan H2 itu menggunakan SAS ini apakah wajib dan ini bersambung juga ke pertanyaan dari Bulis Banowati terkait bagaimana skema kerjasama universitas dengan LIPI mungkin terkait mekanismenya ini terkait MBKM kalau MBKM nanti silakan menghubungi ke Pus Bin Diklat Peneliti LIPI yang di Cibino itu untuk yang bagian kerjasama MBKM kita sudah menunjuk vokal poinnya dari Pus Bin Diklat Peneliti nanti silakan kontak saja kita sebetulnya sudah ada panduannya boleh nanti kalau mau saya kirim ke Panitia ini ada untuk yang MBKM LIPI ini sudah kita sudah membuat formatnya kebetulan memang kita sudah banyak permintaan kebetulan ada nama saya juga di sini ini panduan program untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka LIPI ini sudah ada boleh saya nanti saya kirim ke Panitia biar Panitia yang share seperti itu kalau ini teknis administratif nanti silakan intinya nanti buat MOU PKS dan seterusnya ini ada terus ekoyvalensi SKS misalkan berapa kalau ada berapa bulan kebetulan di sini memang ada nama saya juga saya sebagai analiti di sini ini saya jadi teman-teman juga yang dipositit lainnya di saturn lain juga ada seperti itu nanti saya kirimkan saja ini ke Panitia biar Panitia nanti yang di-share tadi apa Pak Sundar sebelum bolis tadi tanya-nya oh ya lab ya access ya accessibility ya yang LIPI ini jadi silakan teman-teman mau akses masuk saja ke ELSA ini ELSA Libigoide kemudian nanti kalau mau ini masuk kemudian buat akun kalau belum silakan lengkapi ini nama lengkap alamat email password kalau saya kebetulan sudah ada ya sudah pastilah ini makanya seperti ini masuk kemudian nanti dari sini semua layanan uji konsultasi bimbingan dan lain-lain juga bisa ini pengujian ini pemegangan mahasiswa bimbingan tolas akhir LIPI HPC ini untuk high performance computing kalau yang bidangnya software engineering misalkan tidak punya lisensi LIPI punya contohnya matlab ataupun finite element kita ada misalkan silakan nanti harus mencintasi juga di acknowledgement ataupun di ininya di bagian setelah conclusion itu ya which provided by LIPI atau apa seperti itu ada aturan peralatan mesin dan lain-lain silakan nanti akses ke sini ini sama di tempat payian juga di batan juga ada namanya beda saja kalau di kami ELSA LIPI GOIDE E-Layanan Science LIPI GOIDE silakan teman-teman tapi kalau tadi yang bidang labnya untuk yang sosial saya kurang paham karena yang lab di sini tentu yang bidang engineering science ilmu hayati seperti itu jadi ilmu pengetahuan teknik ilmu pengetahuan hayati IPH sama ilmu pengetahuan kebumian earth science untuk sosial science di LIPI pusat tidak ada lab saya tidak tahu ada lab atau tidak tapi kalau yang tadi yang ini silakan nanti itu pengujian apa saja alatnya tinggal di searching di sini lokasinya yang dimana LIPI mana satuan kerjanya mana kemudian saya searching langsung SRD di mana saja yang ada nah ini SRD jasanya seperti itu kira-kira seperti itu selain aksesibilitas tadi apa lagi ya terkait Skopusi satu dan kedua banyak yang menggunakan software SAS apakah ini sifatnya wajib atau sangat direkomendasikan mungkin boleh di ini SAS itu apa ya mungkin spesifik nih bidang tertentu ini ya Ibu Rifka dari akutansi Ibu Rifka boleh open mic SAS ini kayaknya oh SAS laki-laki Pak oh Pak Pak Rifka ini 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 bidang akutansi ini SAS ya Pak bukan di bidang akutansi Pak tapi lebih kepada sistem statistik software ya agar demik lebih ke sama sebenarnya si prinsipnya ya software statistik ya cuma memang lebih banyaknya digunakan untuk di bidang sains terapan ya coba Pak SAS yang terbaru itu apa ya supaya lebih clear dia sama seperti statistik yang lain dia tuh yang sekarang itu berapa ya mirip SAS mini tab seperti itu Pak iya 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 betul untuk 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 software analitik untuk statistik ya iya iya betul bukan bukan yang ini Pak bukan bukan SMPLS seperti ini tadi kalau ini kan untuk pengujian hipotesis korelasi antar satu sama lain gitu Pak ya bukan ya lebih ke statistiknya aja tadi ya oke ini kalau ini kan SMPLS ya Bapak mungkin SIS yang kurang familiar Pak tadi itu mungkin khusus di bidang akunting atau kalau ada singkatannya mungkin bisa 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 dicari sebetulnya apa SISnya disini Pak menambahkan Pak SIS itu statistical analysis system ah statistical statistical analisis statistical analisis sistem kemudian apa lagi kira-kira kata kunyinya udah lagi mungkin itu ini aja dulu ini terlalu general Pak iya jadi gini Pak maksud saya di penelitian yang key 1, key 2 yang banyak saya lihat terutama di bidang sains terapan seperti pertanian perkembunan pertanakan dan lain-lain itu pada saat analisis statistik datanya itu banyak menggunakan SAS SAS ini statistik analisis sistem dibandingkan dengan statistik yang lain misalkan seperti SPSS kemudian atau apa namanya Stata-Stata atau yang lain gitu kenapa ya lebih banyak situ sih karena saya banyak baca-baca kasih riset seperti itu apakah ini menjadi satu bagian atau misalkan di pendidikan mechanical engineering kan lebih banyaknya dia kan pemrograman atau lebih banyaknya dia baca data seperti misalkan mengenakan petromatik gambar bantuan bantuan dari statistik kalau lebih banyak apakah memang dari banyak riset itu seperti SPSS khususnya di Kisata atau Kidua ini belum saya menemukan yang menggunakan SPSS atau segini untuk di pendidikan ya mungkin tadi ya seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya mungkin memang tiap bidang punya keunikan sendiri atau punya preferensi gitu Pak ya tapi kalau ibaratnya disini ada SISS statistik analisis sistem harusnya tidak Pak ya kalau untuk apa kalau hanya untuk menunjukkan tools saja kan yang penting kan tadi sejauh mana kita mampu membahasnya Pak tools mau sehebat apapun kalau kita tidak mampu mendiskusikan dengan baik tidak akan berpengaruh juga begitu jadi metode toolsnya apapun yang kita gunakan as long as kita tadi bisa jelaskan detail seperti ini ini pun percuma Pak misalkan dia punya data banyak nih tapi tidak mampu mendiskripe dengan baik ya mungkin tidak akan luas juga gitu menurut saya kurang seperti itu jadi mungkin itu membantu Pak tapi bukan faktor utama maksud saya kira-kira seperti itu Pak nah mengenai pertanyaan saya yang nomor satu Pak mengenai laboratorium Pak kalau mengenai hal tersebut kan ada keterbatasan fasilitas laboratorium pastinya kalau misalkan kita mengirimkan sampel ke laboratorium di luar institusi kemudian dari hasil sampel itu kita datanya pasti kan betulnya data datanya itu kita publish ke jurnal internasional yang standar fokus itu kira-kira bisa diterima nggak kalau misalkan kita ingin mengajukan hibat apa apapun ya contohnya yang ini Pak ini teman-teman dari luar juga banyak yang memanfaatkan fasilitas kami untuk menganalisis data-datanya misalkan dengan SRD SRF seperti apa tidak ada masalah dan itu tidak perlu saya sebagai pendidik katakanlah terjun langsung jadi kalau ini opsi boleh dengan pendampingan atau tidak kalau kondisi pandemi kayak gini kita tidak membolehkan pendampingan kalau kondisi normal boleh hanya mengirimkan sampel hanya mengirimkan sampel kemudian kemudian data-nya diinikan lagi di balik kira-kira seperti itu Pak tidak harus eyewitness silahkan tapi kalau kondisi pandemi kayak gini kecuali diperbolehkan tentu mungkin dengan sara-sara menunjukkan hasil PCR dan seterusnya saya kurang tahu tapi kebijakan di LDP untuk saat ini kita tidak open untuk pendampingan kira-kira gitu Pak jadi kirim sampel boleh kemudian nanti di analisa hasilnya nanti dikirim kita proseduralnya juga sangat ini kok bisa ditelusur seperti itu ya nanti apa informasi-informasi semuanya ada di contohnya seperti ini ini untuk jasanya nilai-nilai tarifnya ada di sini ya kemudian mungkin di transaksi seperti ini kayak sepenuhnya saya nanti bisa kami ditelusur ini sudah sampai mana ini sudah selesai atau belum atau seperti apa ini ada ininya historinya itu kalau misalkan nantinya kita mengajukan hibah riset atau dalam hal misalkan kita pabris datanya itu boleh ya boleh gak sih ya gak ada masalah gak ada masalah biasanya kan ada BRIN atau LIPI kan biasanya mengadakan ke pabrik mengenai hibah riset gitu mohon maaf ini karena masih ada pertanyaan yang lain sebenarnya kita batasi sampai dengan jam 11.30 ya untuk sesi tanya mohon maaf nanti lebih detailnya mungkin via personal saja Pak begitu Pak ya terima kasih mohon maaf boleh ke pertanyaan selanjutnya silahkan Pak ini ini dari Pak Dr. Akadu ini sangat aktif dari pertemuan pertama sampai dengan sekarang beliau dari administrasi negara STIR 11 April Sumedang beliau mungkin lebih ke mohon untuk penjelasan lebih detail terkait cover letter itu isinya apa saja kemudian cover letter kemudian ada pertanyaan dari Pak Aditya Riki dari akutansi UNPAM mungkin beliau memotong motivasinya bagaimana cara upgrade diri atau tulisan agar tembus isi 1 nah ini ternyata bersambung dengan pertanyaan Pak Hedi Setiawan nah apakah tembus kisah 2 ini itu dipengaruhi oleh bahasa Inggris dan substansial atau topik masalahnya dan ini juga bersambung ke pertanyaan dari Pak Arief dari background TI teknik informatika apakah profil penulis itu sangat berpengaruh terhadap tembus tidaknya ke skopus selain dari substansialnya mohon gue Pak silahkan ya terima kasih saya cuba meng-highlight ya ada garis benang merah semuanya tentu makanya profil saintifik kita jangan hanya medsos saja ya itu harus punya kalau medsos yang saintifik kan link-in 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 sama resit itu wajib untuk dunia akademis tolong kita harus punya link-in sama resit oke lah kalau twitter facebook dan lain-lain tiktok terserah lah tapi gak usah di listing link-in resit itu wajib kemudian profil-profil lainnya pastikan kita semua punya resit Google sekolah tadi setidaknya Google sekolah skopus skopus kita harus satu punya paper dulu yang terindeks skopus baru bisa buat akun skopus kalau belum pernah punya tulisan yang diindeks skopus kita gak bisa buat akun skopus gitu ya makanya nanti dia akan ada skopus ID-nya seperti itu nanti baru naik lagi ke apa worksheet ID-nya dan seterusnya tadi itu seperti yang di depan ya kalau di ini kita kan Sinta ya Sinta ID semua akademisi baik peneliti maupun dosen rekayasa disarankan sangat disarankan untuk memiliki Sinta ID seperti tadi kita coba profil-profil kita tadi kita harus punya dulu itu salah satu caranya untuk terlusuran paling mudah jadi saran saya saya harapkan semua bapak-bapak ibu-ibu yang pokoknya akademisi dosen bidang apapun harus memiliki profil akademis profil akademis tadi syukur-syukur mau tambah lagi dengan web sendiri silahkan itu lebih baik juga tapi setidaknya dari yang tadi itu sudah cukup membantu kemudian ini untuk cover letter ini contohnya seperti ini pendek saja Pak gak usah panjang-panjang satu hal memang saja cukup ya tidak perlu ini Pak mau time issue roman mau ininya calibri maunya arial silahkan seperti ini saja jadi disini kepadanya kesini ini berarti editor ini ya ini editornya kemudian dear prof ini editor sejurnal tadi ini tanggal sekarangnya tanggal kita submitnya kemudian tadi nih ini pendahuluannya ya terlampir adalah tentang ini tentang manuskrip dengan judul ini yang kita oleh ini oleh John Smith ini kan dia berdua ini oleh si John Smith dan ini misalkan dia berdua sebutkan saja boleh pakai mail safe atau menyebutkan nama pun tidak masalah so this is an original paper which blah 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 pervasive in all in part submitted anywhere jadi tidak kita menyatakan bahwa ini tidak pernah kita submit kemanapun ya untuk menunjukkan bahwa kita tidak melakukan duplikasi ya atau self-plagorism tak boleh gitu jadi tidak ada gitu entah itu ke jurnal lain kadang seperti ini suka ada yang dulu ada masih saya nanya saya pak kita boleh gak kita submit ke jurnal berbarengan ke jurnal yang sama ya gak boleh kita harus nunggu tapi kan lama pak nanti saya lulusan lama ya itu fisikonya jadi kita harus nunggu dulu kalau dinyatakan sampai di reject ya baru kita boleh submit ke jurnal lain jadi kita tidak boleh berbarengan submit ke jurnal A dan juga jurnal B dalam waktu yang sama itu secara etika itu tidak baik ya ini dianggap self-plagorism ada yang kayak gitu ada banyak dan dia ketika keterima dia bingung gimana gitu nanti kan salah satunya harus di drop dia harus resign salah satunya kalau tidak nanti dianggap plagorism salah satunya nah ini jadi pernyataan ini penting jadi anywhere else kemudian buat author dia hanya berdua ya have read and approve the final version submitted nah ini pernyataan bahwa ini sudah di approve sudah diketahui oleh semuanya kenapa ini ya penting juga kadang khawatir ada yang ada yang mencatut nama kita tanpa diketahui ada yang gak senang ada mungkin si profesornya kadang dia gak senang dengan tulis oh belum saya cek tulisannya juga beradul kok kamu masuk-masukin nama saya buat mereka kan reputasi sangat tinggi ingat biasanya di luar negeri itu profesor itu atau sensei itu amat sangat cerewet mengenai jurnal tapi kalau disertasi tesis biarin aja itu urusan pribadi karena kalau di jurnal itu ada nama mereka dan nama institusi jadi ini tuh jadi sangat penting kemudian baru nih ke paragraf berikutnya meng-highlight tentang penelitian kita itu apa mirip abstrak tapi bukan copy paste abstrak jangan sekali-kali meng-copy paste abstrak mirip abstrak tapi berbeda dibahasakan lagi diparaprasakan lagi lebih bahasa manusiawi seperti itu memang ini tidak mudah kalau bahasa abstrak itu teknis banget kalau disini bahasa ngobrol ini seperti email seperti hal yang kita mau email kemudian kita mensuggest siapa kira-kira potensial reviewer nah ini untuk menunjukkan bahwa kita tahu di bidang kita yang jagoannya itu siapa seperti itu dan ini belum tentu dia pilih ini boleh dia tidak memilih ini tapi ini pun memudahkan si editor untuk mencari reviewer-reviewer yang memang di bidang yang sama tadi kemudian penutup sudah ini nama kita saya rasa ini untuk cover letter seperti ini jangan khawatir ini nanti saya share saya share khawatir gak ada rahasia ini semua saya share ini memang umum mengenai penjurnal mungkin gitu Pak penguntung baik 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 Pak Doktor ini mungkin satu lagi pertanyaan yang sudah masuk chatroom ya ini mohon maaf Bapak Ibu yang bertanya tapi di minute last minute seperti ini kita belum bisa meng cover tapi ini dari Ibu Lily Nurayli kalau tidak salah beliau mantan diplomat yang pernah tugas di Filipina itu beliau menanyakan pernah menulis di jurnal internasional tahun 2015 kemudian beliau kalau tidak salah NIDN di tahun 2021 ini sama seperti saya dulu jadi tahun sekian nulis tapi NIDN-nya tahun sekian apakah bisa dipakai untuk pengajuan angka kredit dosen ini mungkin jawaban di internal kami Pak tapi mungkin Pak Doktor saya juga tahu kalau itu aturan diikti saya aturannya fungsional saya ini asesor fungsional peneliti memang bukan asesor fungsional dosen saya kurang tahu nanti saya khawatir tapi mungkin kami bisa menjawab bahwa memang berdasarkan kapan SK dari NIDN itu sudah terbit jadi memang belum bisa ditarik ke belakang tidak bisa kalau di fungsional beda lagi mas kalau untuk yang pertama kali mengajukan dia sampai tahun berapapun ketika SMA pun dia ada tulisan memang ada bisa di fungsional peneliti seperti itu makanya ini di fungsional dosen berbeda berhubung sudah masuk ke sesi review jurnal atau manuskrip akan beralih ke review manuskrip teman-teman sebelumnya mohon maaf ada titipan dari Panetia bahwa kami ini saya share screen sebentar kami memiliki rencana program mohon maaf sebentar coaching klinik yang nanti kita akan mendampingi tulisan Bapak Ibu untuk diajukan kehibah di stek dikti kementerian yang baru soal kementerian mohon maaf sebentar saya carikan dulu linknya oh mohon maaf sebentar mohon maaf ya ini iklan-iklan dulu nih Pak iya dong Pak Ajar sebentar mohon maaf linknya di chat ada kalau nggak salah iya di chat ada linknya cuma ini informasi secara overall dulu Bapak Ibu apakah sudah muncul di screen belum ya sudah ya ini sudah yang poster kami jadi ada program pendampingan hibah riset penelitian dan PKM Bapak Ibu bisa langsung mendaftar ke link yang sudah tertera di sini bit.ly garis miring cc strip unpam nanti insya Allah kita akan melakukan pendampingan kepada Bapak Ibu data-data yang memang bagus ya potensial akan kita langsung kontak kita telepon secara langsung untuk dipetakan dan bahkan Bapak Ibu yang belum memiliki jabatan fungsional pun tetap masih bisa kan kita juga membuka skema untuk kolaborasi silahkan langsung kunjungi sini dan kalau Bapak Ibu sudah memiliki proposal bisa dikirimkan ke link terlampir beberapa contoh proposal hibah sudah ada di link template ini jadi Bapak Ibu nanti bisa mengakses beberapa contoh sekaligus template yang ada Monggo terima kasih waktu untuk iklannya bisa berlanjut Pak Doktor Denny silahkan baik oke kita ke share screen lagi disini baik jadi kita langsung ke review manuskrip ya Pak Undo benar review manuskrip sekaligus mungkin nanti langsung tanya jawab pada penulis langsung dari autornya begitu Pak Doktor baik langsung open mic saja dengan Pak Taryo Pak Taryo Pak Taryo Pak Taryo Pak Taryo apakah stand by di sana Pak Taryo ya betul oke silahkan oke baik ini Pak Taryo ini oh ini senior kami mohon maaf Pak Taryo ini Pak Taryo berarti afiliasinya di Batan juga Pak ya oh iya enggak saya sudah pensiun sejak 1 April ya Pak ini ini masih double afiliasi ya tidak apa-apa Pak ya Bapak betul-betul enggak itu bukan yang 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 afiliasinya itu untuk teman yang lain karena disini Bapak ini 1-2 Pak nggak apa-apa Pak nggak apa-apa ya ini ya ini sudah udah udah spesifik ya Bapak mau uploadnya ke IJAMI yang UMP ya tapi begini mungkin Mas Denny saya tuh karena apa istilahnya kalau IJAMI itu rupanya dia nggak bisa register dulu ya jadi saya sangat berterima kasih tadi ada surat pakai surat pengantar itu ya jadi saya berterima kasih tadi Mas Denny menyampaikan surat pengantar jadi mungkin sampai ke sana karena biasanya kalau yang lain-lain kan kita bisa register dulu ya ini ternyata nggak gitu mungkin gitu harus menulis ke editor-in-chief gitu ya iya betul jadi saya kira itu mungkin ke jadi kekurangan saya barangkali itu jadi saya belum saya sudah komunikasi tapi bukan komunikasi dengan editor-in-chief gitu ya jadi mungkin harus saya rubah gitu ya betul jadi harus ada surat cintanya ya Pak Tario ya betul saya bisa bisa mengerti oke ini safety of VL pin cell for SMR new scale 50 MWE 50 MW equivalent oke ini untuk objeknya sudah jelas ini metodenya apa Pak metodenya kita tuh memakai ini pakai MCNP ya Monte Carlo Monte Carlo mungkin tapi oke itu boleh tapi kalau sudah common ya boleh ya boleh tidak safety of VL pin cell di dalam di dalam abstrak memang kelihatan tapi menurut Pak Denny gimana apa perlu disampaikan using gitu ya ya sih memang itu apa opsional sih boleh ya boleh tidak tapi di dalam abstrak muncul sih ya oke boleh kita kita like sini cuman kayaknya ini pendahuluannya terlalu panjang Pak ya boleh kira-kira apa yang harus saya ini harus saya apa kira-kira di sini dibatasi dia jadi apa namanya abstrak itu tidak lebih dari 250 kalau betul 250 rata-rata seperti itu tapi ini memang sudah ngikuti saran mereka sudah ngikutin saran mereka jadi ini kalau gak salah 230 an gitu tapi kalau misalnya bisa rubah introduction boleh juga sih gak ada masalah kepanjangan ya ini untuk menentukan bahwa ini adalah frontier gitu lah kira-kira oke ini biasanya mungkin saya prefer kenapa gak bisa di ini gak bisa di komen ini oh ini udah ini 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 saya kan template ini jadi mereka template terus saya masukin aja gitu ini pun juga saya gak ngerti ini karena warnanya harusnya hitam ini saya gak ngerti juga gak bisa dirubah-rubah oh ini dirubah ke hitam bisa gak Pak ya gak bisa sudah lanjut gitu ya oh iya betul udah dikunci betul-betul udah dikunci ya gitu Pak daripada till to death jadi Bapak harus menunjukkan kontradiksinya however misalkan contohnya disini ada jadi ini lebih ke ini 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 Monte Carlo-nya tapi tipe MCNP6 ini spesifik spesifik Monte Carlo-NP-nya di situ Neutron 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 Perturbation gitu ya Oh Neutron Perturbation 6 harus saya sebutkan dulu ya baru dalam ya sebelum kita buat abbreviation sebaiknya buat description dulu jadi supaya clear kecuali memang sudah common sebetulnya tapi boleh juga sih gak apa-apa kalau misalnya saya tuliskan dulu baru nanti di dalam kurung gitu ya cuman ini pak yang pendahuluannya ini terlalu panjang tapi kalau memang pendahuluan bisa diperpendek ini jadi itu sudah menyangkut metodologi metodologi masih agak samar nih pak ya metodenya belum clear kalau saya melihat metodenya masih belum clear batasannya metodologi ini masih metodologi ini material content this one has also been applied ini masih metodologi kemudian a very constant for a mixture gadolinium oxide in smr fuel was made metodologinya cukup panjang memang ditulis oke pak untuk yang unit sama jangan diulang pak oke 2 to 8% contohnya ini pak jadi jangan 2% to 8% jadi 2 to 8% gitu saja oke misalkan centimeter 2 cm to 8 cm bukan 2 to 8 cm oke jadi centimeternya atau persennya di belakang gitu ya satu saja unit yang sama di belakang the continuous nuclear energy database database of ini was also used to fulfill operation calculation ini bapak menggunakan database untuk nukleernya ya berbasis untuk nukle ini jadi kalau tanpa itu gak bisa dihitung berarti ini sampai sini kira-kira metodologi metodologi ya iya memang metodologi panjang banget memang karena spesifik ya tapi bisa aja nanti kalau saya itu saya cari yang kira-kira apa namanya yang tidak kalau yang ini 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 bisa dianggap sebagai purpose ini objektif makanya tadi however there has not in bad result ini terus ininya apa gitu makanya itu yang biru itu metodologi ya metodologi itu sebaiknya dikurangi ya ini bahasanya masih ini pak dibuat hanya 2 kalimat kayak gitu ini kan panjangan 2 kalimat seperti itu harusnya bisa ini pak dikompak di persingkat kemudian the old crucial meta result previously defined so ini sudah ke result ya ya itu udah-udah semua dari lifetime and domination time ini di 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 tapi result-nya masih berupa ini ya hanya informasi saja bukan berupa angka langsung pak ya oh angka-angka tapi memang angkanya banyak gitu jadi agak susah juga gimana jambutnya yang penting saja dulu pak jadi the old crucial meta result provide define so di dalam angka itu ada dua jadi memang hasil dan juga tentang masalah error calculation gitu kan jadi apa tuh kira-kira idenya angkanya banyak jadi ada beberapa satu dua tiga empat gambar kemudian tabel yang cukup banyak kalau yang ini terakhir saya setuju ini untuk menunjukkan suggestion future tapi kalau hasil sebisa mungkin ada angkanya juga maksudnya yang ini kan baru menunjukkan parameter hasilnya itu ada parameter alpha mode ada beta efektif neutral lifetime neutral generation time gitu gak masalah misalkan with neutral generation time 20 years kemudian beta efektif efisiensi berapa persen gitu dan seterusnya angkanya langsung yang untuk the best nya serta itu so maaf Pak Taryo dan Dr. Denny ini waktunya nanti maksimal jam 12.30 jadi masih 40 menit dan masih 9 nanoscript jadi mohon nanti di setting bisa sekitar 4 menit memang tidak bisa semuanya akan ke review tapi setidaknya bisa melakukan semua nanoscript mohon maaf Pak Taryo oh iya oke gak apa-apa saya kira sudah ngerti tentang abstraknya baik-baik nanti ini untuk figure dan table jangan lupa disitasi Pak ya pastikan semua figure dan table itu harus disitasi kembali kemudian ini resa discussion ini udah rapi tampilannya udah bagus saya suka ada header ada sub header disini kemudian ini alpha moderator tadi ya ini Pak tolong hati-hati Pak dengan prestasi gambar Pak ya nanti tolong ini diperbaiki ini kalau yang ini kan 10 pangat minus 5 nih kita bisa buat di unitnya misalkan alpha mode dalam kurung kali 10 pangat minus 5 jadi angkanya simbol disini hanya minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 5 kemudian X nya juga apa ini ini belum jelas ini kan ada 1 2 4 apakah dia harus sekuen seperti itu ataukah boleh diacak saya tidak paham kalau memang harus sekuen harus jelas ini kalau option artinya dia boleh acak dan gak harus ada interkorelasi misalkan dengan grafik batang kenapa harus dengan line chart bapak harus jelaskan kapan kita harus pakai ini dan tidak sama dan nanti legend kalau bisa dirapihkan di dalam kotak seperti itu tadi itu konsisten ukurannya misalkan ini berapa kali berapa semua sama ini kan bapak double kotak dengan ini jadi harus sama ini pun sama ini ada gini nya grid tambahan ini harus disimplifikasi mungkin saya tidak bisa detail banyak ini nilai-nilai ini nya juga oke lah ini X dan Y nya harus jelas Pak ini garis Y nya gak ada ini garis X sama Y ini harus tegas terlihat oke persamaan sudah ada nomornya oke kemudian ini mungkin bapak ingin menunjukkan ditebalan sengaja Pak jadi ketebalan itu memang yang maksimal dan minimal gitu loh error kan Pak ini maksudnya apa Pak yang mana oh ini jadi kan ada tabel 7 8 itu adalah tentang error calculation error oke enggak saya khawatir itu bapak mau mengekspresikan about jadi bukan kalau about kalau bahasa Indonesia kadang kurang lebih itu gak boleh kalau kurang lebih gak boleh dengan ini gak boleh dengan kalimat seperti ini 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 harus muncul ketika ada di depannya misalkan 1,727 plus minus 0,001 nah itu bisa kalau mau error atau deviation tulis aja gak usah dengan plus minus di minimum error langsung simbol ini gak perlu dikatakan seperti ini di conclusion saya kira sama saya tidak bisa mungkin tadi aknowledgement lebih dari satu pak aknowledgement ya dan tadi kalau bisa author ini ya author contribution kalau kalau mau supaya gak ada berantem di belakang belakangnya nanti pak mungkin itu pak tarya ya oke terima kasih terima kasih ya sama sama kemudian pak sugian tuh pak suginya udah online pak dokter sugi apakah stand by di sana pak sugi pak dokter sugi halo pak dokter sugi ya ini sambil menunggu pak dokter sugi ya pak pak sugi oke selamat siang pak sugi selamat siang pak dokter ya ini selamat bidang apa nih pak bidang keuangan pak wow finance ya akuntansi pak ya di akuntansi ini sedikit di luar bidang saya pak ya saya bidang engineering tapi gak apa-apa kenapa disini ada BPPT pak itu join join di study aim to examine the effect untuk finansial ini ini langsung ke ini disini menunjukkan tujuan ya backgroundnya tidak ada tapi tidak apa sih kadang ada yang langsung aim seperti ini tapi lebih baik ada sedikit satu kalimat lah pak tentang backgroundnya Bapak ngapain sih menurut penelitian ini kemudian ini tujuannya to examine the effect of financial contagion and good corporate governance company performance of bank company listed on Indonesian stock company ini udah langsung metode oke ini metode disini ini hasil ini hasil hasilnya ada gak selain kualitatif ada angkanya gak atau memang hanya kualitatif aja ada angkanya pak nanti ada di bab empat itu memang sengaja di abstrak itu gak kita munculkan dengan harapan ya dengan harapan nanti pembaca bisa ngulik dalam-dalam itu strateginya saya mungkin strateginya gitu silahkan nanti kalau bisa ada satu suggestion yang kira-kira ini apa ini untuk apa kalau kalau mau lebih kuat lagi kalau ini memang hanya menunjukkan hasil seperti itu tapi future work nya atau further work nya apa dari hasil yang ini akan berefek kemana misalkan contohnya seperti yang ini itu untuk yang minim sebagai abstrak sudah memenuhi Pak nah ini Pak untuk implikasinya apa Pak Denny saya implikasinya itu apa Pak Denny pagi mau komentarin tadi kalau yang untuk abstrak itu apakah untuk pemodelan itu boleh ditulis ya Pak Denny boleh 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 ini dengan Pak Tukiat Pak Tukiat Pak Tukiat model modelnya di metode maksudnya Pak itu judul ya nanti di resultnya gitu Pak the result of the study oh disini di abstraknya ya dengan model regression tadi ya mungkin kita ada semacam errornya untuk prediksi estimationnya itu juga kan tadi kan yang saya sarankan ke Pak Subianto atau Pak Subianto katanya sengaja biar orang ini sebetulnya sih lebih baik memang ada angka-angkanya yang terbaik gimana Pak saran kalau disini sih angkanya memang muncul ya sekian ini bidangnya kan salah salah bukan ini maaf ini maksud saya ini salah ini agility kalau ini memang memang hanya kualitatif kalau memang yang bersifat kuantitatif lebih baik angkanya dimuncul kalau saran saya oke Pak karena ini jelas-jelas kuantitatif kalau yang regresi dan sebagainya menunjukkan sejauh mana kemudian kalau bisa disini tambah tentang implikasi implifikasi implikasinya apa implikasinya apa kira-kira atau disini tadi sedikit tentang latar belakang satu ini aja satu kalimat harus dua kolom seperti ini dan referensinya seperti ini kita menikuti yang akan kita summit di sana ini sepertinya dengan plan apa style Pak betul betul Pak kemudian oke ini seperti ini Pak ya seperti ini Pak ipotesis nanti itu tadi spasi dan sebagainya nanti tolong diri ini ipotesis oke kenapa ini nah ini kita menggunakan independennya itu ada dua Pak ini diantaranya novelty-nya disini selain bapak analisis saya pakai apa Pak ini Pak pakai avius Pak alatnya pakai avius avius iya sama bisa disini ini kenapa nih kalau bisa seperti ini ada yang huruf besar ada yang kecil ini tolong itu salah itu Pak iya Pak ini betul-betul untuk ini ini koma Pak sebelum n Pak ya ini juga harus sama kalau emang timedurement timedurement semua Pak ini kan bukan timedurement ini kan masih arial itu cara pengukurannya nih Pak kita lihatkan nanti untuk referensi peneliti selanjutnya biar in English in English semua Pak ya in English ya ratio ya oh ya ratio ya dependent paket T variable variable dependent ROI return on ok on itu biasanya onnya kecil Pak ya kemudian ini ratio juga tadi sama ini dengan T ya ratio ini earning earning for share ok share ini tapi ada referensinya Pak ya ada Pak ada referensinya lebih baik ini Pak disini Pak referensinya oh iya iya cuma referensi cara pengukurannya ini kan dari beberapa referensi kita ambil baik kalau memang berbeda langsung saja Pak misalkan untuk yang ini referensi siapa oh ini yang ini ini siapa siap iya langsung disitu dan seterusnya kalau tadi satu silahkan ditambil atas iya seperti itu Pak ya oke kita lanjut analisis metode ini jangan lupa Pak dengan penomoran Pak nomoran persamaan ini wajib Pak ya kemudian misalkan seperti ini oke lah mungkin ini ya dan ini dua dan seterusnya Pak ya nanti tolong diunikan lagi atau langsung dilanjutkan silahkan terima kasih Pak Sugi sudah paham Pak ini baik mohon maaf kami ini dulu ya kami keep dulu ada pesan dari SGTV ini ada liputan dari SGTV oh baik Bu Eka apakah sudah standby Bu Eka hadir Pak siap ya jadi Pak Dedy ini ada liputan dari SGTV dari Sasmita Jaya TV terkait acara ini mungkin dua tiga menit untuk sesi wawancara dengan SGTV terima kasih silahkan Bu Eka baik baik terima kasih Pak untung atas waktunya yang diberikan untuk Sasmita Jaya TV untuk sedikit berbincang-bincang dengan narasumber hari ini Bapak Dr. Deni ya Pak ya betul Bu Eka terima kasih Pak Deni sudah mempersilahkan saya bisa interaksi walaupun hanya tiga menit ya Pak ya perkenalkan saya Eka Margianti dari Sasmita Jaya TV dan kebetulan hari ini kegiatan dari LPPM yang juga diliput oleh SGTV akan masuk berita untuk episode di seminggu mendatang iya Pak Dr. Deni ini saya lihat materi hari ini ada mentoring ya Pak ya betul ada mentoring dan juga pendampingan untuk publikasi begitu ya boleh Pak diceritakan kesan-kesan Bapak selama menjadi narasumber hari ini memberikan materi-materi kepada rekan-rekan peneliti dari baik dari dosen Universitas Pamulang dan juga universitas lain yang ada di Indonesia sebagai tamu undangan di LPPM bisa diceritakan kesan-kesan Bapak baik sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang khususnya LPPM UNPAN telah mengundang kami sebagai narasumber disini untuk berbagi pengetahuan berbagi pengalaman yang kami pernah dapatkan sebagai editor maupun reviewer di jurnal ya tadi kami sudah memulai beberapa manuskrip untuk kami review sangat berpotensi untuk dapat dipublikasikan ke jurnal-jurnal bereputasi karena untuk akademisi publikasi itu sangat penting ya itu menunjukkan KPI key performance index ataupun sejauh mana kontribusi sejauh mana keaktifan kita untuk dalam period tertentu misalkan per tahun untuk menyajikan atau berkontribusi kepada masyarakat salah satunya menulis penulisan ini seperti itu baik kira-kira dalam interaksi selama berlangsung dari pukul 9 tadi pagi sampai siang ini apakah teman-teman kita ini menemukan kesulitan di dalam menulis sebuah manuskrip atau bagaimana Pak? Betul sekali Ibu karena memang penulisan-penulisan kadang ada yang lewat seperti dia trik-trik sebetulnya sudah umum sebetulnya sudah umum tapi kadang kita tidak notice atau kita terfokus untuk pengambilan data ketika menyajikan terlupa untuk memformat dengan baik entah itu dari penulisan atau grammar-nya seakan-akan bahasanya atau penyajian datanya sendiri kadang terlewat seperti itu padahal itu ya sama lah seperti di dunia entertainment juga ya penyajian itu sangat penting juga bukan hanya isi penting tapi penyajian juga penting sehingga mampu dan bisa didikmati oleh orang banyak lebih kurang seperti itu terima kasih tapi pertanyaan terakhir nih Pak kalau memang artikel para peneliti ini targetnya adalah skopus dimana bahasa yang digunakan pastinya berbahasa Inggris begitu namun mungkin sama seperti saya banyak kendala-kendala dalam bahasa Inggris yang kita tidak terlalu familiar apalagi yang bukan bidang bahasa Inggris nah bagaimana kiat-kiat Bapak bagi mereka yang bisa yang melakukan penelitian tetapi ketika harus submit ke jurnal terindeks skopus misalnya selalu terkendala dengan bahasa baik terima kasih pertanyaan penting sekali memang untuk syarat utama masuk ke jurnal skopus atau yang global berikutasi ataupun berikutasi tinggi itu memang bahasa yang baik itu sudah keharusan saat ini memang ada beberapa software untuk bantuan seperti itu misalkan gengan lead checker untuk membantu untuk misalkan ada kesalahan tata bahasa tapi di luar itu juga banyak yang proofreader yang sudah tersertifikasi jasa-jasa proofreader di luar di Indonesia juga sudah banyak yang tersertifikasi tapi memang kita sendiri harus pandai-pandai karena ada bidang-bidang tertentu misalnya untuk bidang ekonomi tentu pendekatannya atau menggunakan jargon atau bahasanya berbeda dengan bidang teknik dan seterusnya ya itu kita harus melihat lagi ini untuk proofreader bidang apa dulu dan sebagainya nah biasanya di publisernya sendiri contoh yang LCVR dia sendiri ada untuk suggested provider kalau kita memiliki keterbatasan bahasa Inggris ada biasanya dari publisernya saat ini pun menawarkan seperti itu karena mereka memang tidak tidak berkompetensi atau bukan indinya untuk merevisi bahasa Inggris mereka hanya merevisi substansi atau konten dari tulisan kita seperti itu baik Pak Dr. Deni sepertinya tiga pertanyaan sudah dijawab dengan sangat jelas dan gamblang terima kasih sekali lagi saya ucapkan sukses dulu untuk Pak Dr. Deni dan untuk LPPM Pak Untung Pak Ali Pak Sugianto terima kasih banyak sudah mempersilahkan atau memberikan kesempatan untuk saya dari SJTV untuk bisa meliput kegiatan ini terima kasih sekian dari saya Eka Margianti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh silahkan Pak Dr. Deni dilanjutkan terima kasih dari Bu Eka atas ributannya terima kasih Pak Untung baik kita lanjut share screen lagi baik oke kita lanjut ke wah Pak Untung ini ternyata ngasih surprise ke saya ini oke kita lanjut baik ini atas nama Pak Sugianto lagi Pak Sugianto mungkin bisa bisa yang lain saja dulu sementara yang lain dulu ya oke oke kita lanjut lagi ke berikutnya Pak Agus Salim dari UNLAM ya Pak Agus Salim silahkan apakah standby di sana Pak Agus Salim boleh open mic Pak Agus Salim sebentar saya cek ini tadi pagi sempat menghubungi saya kalau tidak salah memang ada ini seripahan ada lelayu berita kematian mungkin beliau belum stand by oke mungkin saya hanya sedikit mengkomentari aja ya untuk teman-teman di sini untuk Apsarak memang kalau bisa harus satu satu paragraf saja ya seperti itu dan biasanya tidak menjorok seperti itu saya kurang tahu ada ini di mana apa jurnal lain jadi harus seperti ini biasanya kemudian keyword ya 3-5 betul kalau bisa sih kita optimalkan 5 maksudnya apa ketika orang mencari kemungkinan besar misalkan jurnal kita nanti akan disitasi orang kita ingin jurnal kita dibaca kita ingin jurnal kita itu bermanfaat juga untuk orang lain jadi pemilihan kata kunci juga harus spesifik seperti itu oke ini kita ini di study examin di kompleks itu ya kadang muka muka sebetulnya oke ini udah langsung keemnya seperti itu oh ini kenapa tidak bisa di edit ya oke sudah di kunci sumpahnya oh ini bisa-bisa ada study examin di kompleks itu determin disk ketemi oke ini pendahuluannya dari sini ya dari untuk petujuan dari pendahuluannya sini menggunakan apanya ini masih bias ini kesimpulannya masih ini masih perlu dielaborasi lagi ini beberapa ini juga ada langlist kemudian ah ini stylenya menggunakan ini ya apa catatan kaki ya seperti ini saya tidak tahu mungkin di jurnal memang seperti itu biasanya kan kalau kita hanya tadi APA style gitu kan langsung si penulis nama penulis koma tahun seperti itu ya oke ini metodenya kualitatif research data penulis kenapa ini tadi tidak muncul ini di abstrak ini muncul di abstrak nah ini oke ini gambarnya tidak ada judul gambar ini harusnya ada judul gambar ya kemudian disitasi ini juga sama tidak ada judul gambar harus ada judul gambar dan harus disitasi setiap gambar dan tabel wajib disitasi dalam tulisan kemudian apa lagi kita lanjut ini sub-subnya kalau memang tadi bagian result discussion kalau bisa ada angka-angkanya misalkan ini bagian discussion misalkan sub 2 berarti 2.1 seperti itu lalu bisa ada numerical seperti itu iya tadi untuk gambar belum ada judul gambar dan belum disitasi oke conclusion oh masih panjang ya nah ini saya kurang tahu nih biasanya apakah guna reference atau bibliografi ada beda nih reference sama bibliografi bibliografi ini hanya untuk bahan bacaan tapi tidak betul-betul disitasi biasanya itu kalau memang ini reference gunakan istilah reference tapi kalau memang bibliografi ini hanya sumber inspirasi tapi tidak digunakan sama sekali di dalam tulisan itu boleh bibliografi tapi kalau di jurnal-jurnal biasanya memang reference saya kurang tahu kebiasaannya untuk di jurnal ini seperti apa tapi itu perbedaannya kira-kira secara umum ini juga saya rasa belum standar untuk penulisan reference mungkin itu komentar saya kemudian kita lanjut ya Pak Untung silahkan Pak Dokter Ana Furiana kalau memang ada boleh on mic dengan Ibu Ana Furiana Ibu Ana Furiana apakah stand by di sana Ibu Ana E-satisfaction as immediateing variable between online purchase and on culinary business E-loyality ini ada dua nih misalnya E-satisfaction sama E-loyality wow iya oke Ibu Ana iya oke Ibu Ana saat ini sebagai mahasiswa doktoral di UNSUN ya ya Pak dokter Dini oke jadi ini apa nih ada E-satisfaction E-loyality ini apa ini Ibu mau buat software atau apa ini enggak jadi E-satisfaction itu kan kepuasan secara online ya meneliti apa namanya purchase determinan yaitu ada web knowledge dan satu lagi kemudian E-satisfaction ini sebagai variable mediasinya terhadap loyalty loyalitas disini E-loyality juga jadi E-loyality sebagai definisinya apa tadi E-loyality jadi kita meneliti secara online aplikasi online ya disini diterapkan di UMKM Tangerang Selatan dimana pelangga apa namanya di yang apa respondennya ini ini adalah yang menggunakan belanja online kuliner seperti itu baik E-loyality ini memang istilah khusus yang Ibu develop atau memang sudah sudah common sudah common saya ngambil dari salah satu jurnal dari apa namanya dari luar juga saya lihat dia di apa namanya adopsi dari jurnal tetapi dia masuk di apa pariwisata oh seperti itu ini ini tidak mengacu ke software ya tidak tidak oh boleh boleh oke ini semua to the point terus ya maunya oke gak apa-apa analyzing jadi untuk sorry ini spasi-spasinya hati-hati web knowledge web knowledge oke ini nanti tolong diperhatikan tentang spasi oke oke ini analyzing the effect of online purchase determination that is web knowledge and inovativeness to e-loyality by e-satisfaction the questionnaire was distributed by google form two hundred and three respondent who use culinary and inovativeness standar in Sikki Pandan ini versinya maksudnya ya iya itu kan apa apakah dengan SPSS ini worth it atau tidak saya juga memang apa namanya menghitung dengan menggunakan apa namanya AMOS juga tetapi masih kurang jadi saya tampilkannya yang ini saja yang udah jelas oh ibu pake itu juga pake SMPLS ya iya SMPLS iya tetapi masih kurang pede jadi saya masukin kemarin itu pake ini aja jadi saya dua-duanya gitu ini signifikan-signifikannya semua kualitatif semua kan ibu tadi udah responding udah statistik harusnya ada angkanya dong bu oh iya oke iya disini masih kualitatif seolah-olah kan bu padahal ibu kontinatif tadi iya SPSS 26 versi 26 versi 2.6 2.6 bukan 26 iya oke hati-hati oke knowledge innovative and ALT misalkan tadi kalau seandainya ibu masukin dengan SMPLS bisa juga SMPLS SPSS jadi harus yang commonnya juga bu biar biar langsung ini kan terkenal tuh SMPLS sama SPSS biar katut kebawah gitu oke kan intinya kita ingin tulisan kita visitasi orang dibaca orang oke baik ketika tadi saya misalkan searching disini dengan kata-kata PLS kayak gitu kan nanti nama tulisan ibu seperti itu oh iya iya gitu ya saya searching ya nanti mungkin lebih spesifik lagi untuk yang publish or perish ini silahkan nanti kita baik ini jumlah katanya ini terlalu sedikit terlalu sedikit ya terlalu sedikit jadi ini harus ada sedikit intronya background ya intro atau background oke iya tadi disini kemudian tadi untuk impactnya tadi apa di sosial saya rasa wajib impact ini baru hasil saja impactnya apa oke impactnya apa ini kira-kira dari ini satu kalimat saja satu statement baik ini kayak keyword jangan lupa ini titik dua itu nyambung gue gak ada spasi ini ini pastikan apa memang tidak ada formatnya Bu di jurnalnya mau target kemana Bu ini saya belum memastikan jurnal yang pasti jadi saya masih umur oke karena ini dengan adanya arahan dari Pak Doktor jadi agak oh iya ada bayangan lah kemana saya siap siap oke jadi ini karena bahasa Inggris gak perlu dimilihkan Bu ya nah oke karena ini all in English oke ini determinans use as oke between all in purchase ini berarti similar oke gini-gini ini oke saya lanjut aja dulu dipastikan di perbanyak referensi jurnal juga visitasi di background Bu ya oh ini itu ibu hindari kata-kata ini tadi seperti yang saya jelaskan penulis author oh jadi hindari personifikasi atau kata ganti orang jadi kalau bisa langsung aja in this world in this study udah aja langsung aja gitu terus apa ini-ininya jangan we atau i atau author jangan jadi baik ke objeknya jadi yang bintangnya jagoan ini bukan pelitiknya tapi website knowledge kalau kalau ini dibuat sup kan enak ini jadi 2 sertifik 1 oh iya knowledge lebih rapih ini mirip dengan yang jurnal tadi yang saya tunjukkan jadi untuk yang ini teoretical framework bukan literatur review dan hipotesis ini udah pasti gitu oke untuk penjudulan penjudulan ini pun sangat penting jadinya seperti itu sebaiknya literatur review dan hipotesis gitu ya bukan misalkan tadi ini jadulnya teoretical framework kira-kira kemudian dibuat sum-sum lagi seperti itu oke ikutin aja style yang yang common di bidang kira-kira apa dan sebisa mungkin ini detil contoh seperti ini engaging in opportunity seeking behavior via business model innovation for digital entrepreneurship kalau di bidang sosial ini harus jadi gak boleh terlalu umum contoh ini tadi kan website knowledge ini apa maksudnya jadi website knowledge blablabla masih belum jelas iya jadi ibaratnya SPOKnya harus ada subjek keterangannya oke kemudian ini tadi pastikan kalau formatnya gini ya sedang tapi kalau menjorok ke dalam atau misalkan kayak gini ya ini menjorok ke dalam kan iya kan berapa gitu pastikan iya paragrafnya tadi untuk hipotesis tadi style-nya seperti apa yang disini nah untuk hipotesis bisa lagi hipotesis misalkan ini jelaskan skemanya kalau bisa dalam bentuk skema model lebih bagus lagi kemudian ini nanti saya saya share ke panitia juga jadi selain dari MBKM ini saya share tenang saja nah ini inovativeness jadi jangan hanya judulnya seperti ini ibu ya ini harus jelas tadi apa gitu disini oke sudah sama seperti itu lebih kurang sama untuk sub-subnya ibu buat untuk sub-sub judulnya dibuat penomoran kalau memang ada penomoran penomoran dan ininya juga customer loyalty jangan ini saja jadi harus dibuat ini dan tebal dan juga ini harus dilengkapi kalimatnya metodologinya sudah ada disini sama juga metodologi juga ada sub-subnya kalau bisa disatisasi disatisasi harus ada sub-sub juga bu jangan dicampur semuanya oh iya iya kalau kayak gini kan kasihan nanti orang gimana nih maksudnya apa ini gitu dan penyampilan tampilan dari tabel juga sangat penting ya ini harus menarik seperti itu ya kalau gak menarik mendorong bu mohon maaf pak dokter mohon maaf ya siap ini sudah mepet ini masih ada beberapa mungkin penulis yang sedang menunggu jadi bisa dilanjut ini lebih kurang seperti itu bu ya dan pastikan tiap gambar tiap tabel harus disitasi kembali dalam kurisan baik-baik lanjut ibu Lis baik makasih ibu Lis boleh open mic siap oh ibu Lis salam kenal bu Lis bu Lis mohon maaf bu Lis apa bu Lilis bu Lis Banuwati oh iya bu Lis Banuwati komparisat analisis apakah fiber polyester ini bidang saya juga ini ini komposite ini ya untuk aplikasi hankam ini ini untuk anti peluru bu ya iya bikin balistik pak balistik anti miskin ada nge bu nanti ya oke ini sama DM ini terlalu pendek bu aku kasihan bu ya DM jadi sedikit menjelaskan satu kalimat bu backgroundnya ini sudah ada DM konsentrasi konsentrasi maksudnya apa bu konsentrasi jadi maksudnya salah tulis harusnya konsentrasi maksudnya itu salah ketik DM of the study focusing on gitu ya misalnya gitu ya bu ya makanya gak boleh menggunakan bahasa lisan atau bahasa kadang yang Indonesia di Inggris bahasa Indonesia di Inggris tentunya ini tidak apa-apa no what itu kan maksain itu bahasa Indonesia yang inggris maksain yang maksain harusnya kan nevermind gitu ya atau misalkan pemerasan bahasa Indonesia kan blackmail gitu apa itu blackmail blackmail kan surat hitam gitu tapi itu terminologi memang bahasa adalah budaya jadi memang harus sesuai dengan budaya yang di level bahasanya itu oke ini abaka abaka ini spasi tolong diperhatikan nah ini bu tadi yang saya bilang bu ini tidak boleh bu gunakan plus minus plus minus itu hanya untuk deviasi standar atau untuk nilai regresi misalkan untuk nilai koreksi jadi ini saya rasa ibu ingin mengekspresikan about about 45 degree kira-kira begitu kan ya bukan jadi ini arah pak jadi arah tuh kalau di komposit ada arah plus dan min 45 tapi digabung dalam bentuk woven roving gitu pak oh istilahnya gitu kalau di komposit arah 45 arah minus 45 iya eh maksudnya apa itu jadi gini kalau di design itu kalau komposit kita buat woven roving pak ya di anjam gitu iya 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 45 itu mampu terhadap lebih mampu terhadap beban impact seperti itu pak berarti kalau ini 45 degree apa ya dengan dua arah yang berlawanan mungkin gitu aja jangan menggunakan plus minus karena ini kan tidak common plus minus itu hanya untuk nilai koreksi tadi kecuali ini ada konvensi keilmuan khusus tadi yang menyatakan plus minus pun boleh untuk terminologi ini nah itu kalau itu ada ya silahkan gitu tapi kan begitu orang teknik yang bukan di bidang komposit ini membaca ini seolah-olah nilai koreksi nanti kan bias kalau di komposit itu memang ada arah plus minus 45 tertulis seperti ini gitu pak oh seperti itu ya oke 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 ya kalau memang ini sudah common boleh lah gak apa-apa ya tapi karena ibu yang lebih tahu untuk bidang spesifiknya fiber arrangement by using polyester as metric with hand layup method is used to manufacture the composite ini metodenya masih terlalu ini bu ya masih masih terlalu simple ini metodenya ini misalkan pertama proses kedua pengujian pengujiannya menggunakan apa itu belum ada di sini biasanya ada impact test risad nah ini langsung aja tiba-tiba muncul impact test risad padahal tidak ditunjukkan atau tidak jadi yang ini tentang impact impact testnya bu ya sebenarnya ada metode laminasi sih tapi tadi saya belum sampaikan ya pak ya oke oke ini pun sama ini tidak ada angkanya ini jelas-jelas bidang teknik jadi harus ada angka apa yang disebut dengan better tadi kita tidak boleh abu-abu apa yang dibuat lebih baik misalnya ada angkanya tadi yang menunjukkan sekian dan ini sekian misalkan hanya dua ini memberikan dua ini ibu ya iya jadi digabungkan antara yang hybrid serat alam aja dengan yang hybrid serat alam dengan serat sintetis itu dimana kekuatannya yang lebih baik sehingga nanti diaplikasikan untuk balistik abaka fiber polyester dan abaka iglas polyester hybrid oke maksud saya mungkin judulnya juga perlu kita ubah supaya tidak ada pengulangan abaka fibernya cukup satu oh ini fiber sama iglas beda bu ya kalau iglas itu nama fibernya kebetulan kalau ini istilahnya nama fibernya jadi dia menggunakan serat ya jadi fiber harusnya itu abaka fiber itu maksudnya serat ini pak serat abaka atau serat pisang batang pisang kalau ini yang komersil kalau itu yang digabung di hibrid abaka dengan iglasnya itu pak iglas iglas ini apa maksudnya serat iglas itu serat sintetis jadi kan kalau di komposit ada serat alam sintetis supaya nanti kekuatannya lebih baik dengan harapannya seperti itu ini maksudnya glass fiber ya ini ada natural fiber sebentar bu ini kalau dengan tanpa penelitian ini bisa ditebak gak bu bahwa yang misalkan iglas ini akan lebih baik dibandingkan dengan abaka fiber biasa kalau secara logika karena sifat iglasnya itu kekuatannya lebih tinggi dibandingkan abaka dia biasanya lebih tinggi pak kekuatannya namun kan harus dibuktikan ya pak dengan pengujian seperti itu iya disini hasilnya memang abaka iglas lebih baik lebih baik pak nah itu bu masalahnya kalau dari secara mekanik udah bisa jadi riset itu suatu hal yang gak boleh predictable gak boleh bisa langsung terbaca jadi orang itu akan penasaran dia akan belum tahu kalau dia belum membaca keseluruhan kalau ini kan ibaratnya manis mana antara jeruk sama apa misalkan sama buah salak jelas jeruk manis gitu jadi gak boleh membandingkan sesuatu yang sudah common atau yang sudah dianggap clear gitu jadi harus jelas kontribusinya apa misalkan kenapa kita tetap ini berbasis abaka fiber tapi how to enhance abaka fiber so it can be almost similar with the commercial one nah itu mungkin bisa tapi kalau commercial tadi dibandingkan dengan yang abaka fiber jelas-jelas kalah abaka fiber tapi abaka iglas ini hanya sebagai referensi untuk pembandingan itu boleh tapi gak boleh dimunculkan di judul nah ibu harus membuat sesuatu yang gimana caranya kita meningkatkan mengimprovesi abaka fiber tadi sehingga tadi itu kualitas mendekati yang komersil nah itu baru bisa kalau ini udah jelas-jelas kalah bu kalau lo baca selesai udah selesai ini lah abaka iglas terus apa yang boleh disajikan nah itu bu jadi kontribusinya masih mini mohon maaf bu ya jadi mohon maaf izin bertanya berarti nanti yang itu gak usah ditulis secara eksplisit seperti itu Pak nanti mungkin di dunia agak lebih apa namanya tentang komparasi analisis tentang gak usah komparasi analisis abaka fiber atau natural abaka fiber development metric based bla 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 gitu for apa misalkan kayak gitu kira-kira gitu ya mohon maaf bu Ulis karena waktunya ini sebenarnya karena Pak Dr. Den ini ada acara jam 1 jadi ini masih ada 2 dari eksternal dari internal oh enggak tadi barusan barusan sih diundur jadi jam 2 katanya barusan tadi diinfokan gak apa-apa jadi gitu ya boleh ya jadi tolong untuk untuk yang ini referensi juga ini harus komplit ya harus ini mengikuti format standarnya seperti itu kalau dia memang apa style atau IEEE style seterusnya harus ini masih foto-foto hasil yang untuk modulus strength atau yield strength itu gak ada profilnya Bu ya modulusnya tidak ada Pak untuk balistik aja ya uji kalau bisa nanti ada mekanisme penetrasi si pelurunya tadi ada berapa jaraknya gitu Bu jadi jarak si peluru atau si balistik jika di uji itu harus ada mekanismenya terus kira-kira thicknessnya atau ketebalan si ininya itu kira-kira berapa jadi di metode itu se clear mungkin lah Bu gitu itu dulu polis ya mohon maaf ini tadi yang mau mas untung saya udah di ini terima kasih Pak Dery sami-sami Bu lanjut dengan yang punya Bu Lis Lisnawati ada dua Lis ya saya lebih panjang namanya anti oksidan anti inflam ini anti semua anti miskin belum ada ini anti oksidan anti inflammatory activity of gamma or horizontal compared to rice brain oil rice brain oil RBO apa ini Bu RBO bekatul minyak bekatul oh minyak bekatul permuan trans fultrin itu bahan aktif insektisida jadi kita mau memanfaatkan potensi alam dari minyak bekatul untuk memperbaiki kerusakan struktur ovarium yang diakibatkan karena paparan insektisida ini Ibu bidang ke format kimia atau ke medis sebetulnya saya bidan cuma kemarin ngambil S3 biologi reproduksi jadi multidisiplin barangkali ya mantap ini oh dari stikes stikes stres patita sikmalaya ini tidak ada nama sama afilasinya saya belum pedih ini kelanjutan disertasi begitu dok jadi saya mau minta izin dulu ke promotor saya apakah berkenan untuk saya tempelkan namanya untuk memperkuat jadi betul sekali itu 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 jadi ketika kita mau mengajak orang jadi autor terus ada izin dari yang bersangkutan betul itu sangat baik dikontak dulu kemudian ya tentu saja kalau sudah dimasukkan sebisa mungkin beliau juga membaca merevisi yang mereview iya terima kasih baik dok jadi ini apa ya comparison of comparison activity ini judulnya harusnya bisa direvisi lagi iya betul lebih eye-catchy iya betul comparison activity of anti-oxidant anti-plom teori of gamma orgasano tuh apa bisa ini supaya lebih cat lagi ya oke gak apa-apa jadi untuk RBO-nya gak usah didefinisikan disini nanti diabsrak saja gitu didefinisikan hindari definisi hindari definisi definisi itu hanya ada nanti didefinisikan kalau perlu hanya ada yang ini kalau di abstrak itu kalimat awal itu latar belakang latar belakang kenapa tadi ibu meneliti ini misalkan availability-nya untuk si jenis apa bekatul tadi Indonesia is abandoned dan tidak tidak lagi meneliti untuk aplikasi atau apa itu sedikit latar belakang kemudian aim-nya baru jadi di study aim atau focusing on apa misalkan developing something-nya yang mungkin belum menjadi perhatian banyak orang beberapa variasi dan sebagainya kemudian ke metode metodenya apa yang dikembangkan tentu saja harus yang karena ini di bidang medis bidang kesehatan ini amat sangat kuat ya metodenya validitas dan sebagainya amat sangat kuat saya kurang tahu apakah ada standar metodenya juga misalkan kalau di metode kan ada ASTM AISO dan sebagainya yang harus ibu acu untuk prosesnya tadi kalau memang itu ada tolong sebutkan seperti itu oh dijabarkan di metode yang ada di abstract ini ya betul iya betul cuman ini kalau kita baca ini seberapa ini sebentar sebentar tuh kalau kok gak mau nih wah ini oh ini ada 302 oke kelengkungan ini ibu segerit-segerit 250 lah sampai 300 makanya tadi untuk yang ini ini pakai SPSS juga iya SPSS oh jadi ada ini questionnaire respondent juga ya oh enggak ini saya menggunakan percobaan menggunakan tikus jadi hasilnya ya jadi datanya banyak ya betul sebetulnya sampelnya itu yang kita cek yang banyak itu kalau sampel cuma 24 cuma materi-materi di dalamnya yang lumayan cukup banyak 24 sudah bisa pakai SPSS ya oke lah mungkin soalnya ada batasan minimum biasanya kan untuk pemulahan statistik kalau itu memang sudah ini kebetulan iya ini eksperimen kebetulan dok nah iya kalau memang kalau yang minim biasanya pakai mini tab bukan SPSS yang agak agak minim tapi ini jadi khawatirnya bias nanti untuk pemulian tesis H1H0 ataupun yang ANOVA-nya gitu takutnya nanti ini bias karena terlalu sedikit datanya misalkan seperti itu oke jadi hindari ini ya definisi definisi tadi itu kan kalau di tesis disertasi itu di tunjuan pustaka ya jadi kita ini harus review jurnal jadi mereview apa yang dilakukan oleh orang lain kerjaan orang lain sebelumnya seperti itu kemudian ke metode dan material mungkin metode ataupun eksperimental design terserah ya nanti ininya apa tergantung yang ini ya kalau memang ini sudah formatnya ya silahkan ikutin dari study population female rate oh ini sudah harus female rate iya karena ovarium yang dicek khusus yang betina sorry ovarium saya akan bidan aduh bagaimana jalu gak bisa untuk jantan belum baik jantan belum oke ini banyak sup-supnya juga ya ini ya pendek-pendek soalnya ini agak bingung kalau bisa dirapihkan lagi gitu kalau kalau mau memang agak detil banyak ya silahkan ini masalah ini pendek-pendek ini sub tapi terlalu sedikit jadi kalau ada hasil seperti ini gak boleh tabel dulu gambar dulu harus kalimat dulu oh ya baik ya kalimatnya dulu baru as sound in table 1 as sound in the figure 1 dan seterusnya gitu ya ini result dipisah dengan discussion ya jadi gue ya ya betul tapi kalau sub 3 mungkin tulis result and discussion saja walaupun nanti ada result dan ada discussion berarti 3.1 result 3.2 nya discussion oh iya tapi kalau dari result tadi mau buat subnya lagi sesuai dengan urutan dari metode itu lebih baik jadi metodenya tadi apa terus di resultnya dan discussionnya juga sama urutannya jadi sequence jadi orang membacanya lebih enak ini gambar mati ya iya yang tadi arahan dari dokter juga saya coba lakukan jadi apa ke ke PPP dulu ke saya rangka dulu gitu karena kalau misalnya enggak betul kacau sekali iya cuman ini ya ini kan jadi lebar ibu kelihatannya betul jadi harusnya kan harus proporsional baik kalau kalau mau menarik besar ini kan kalau tadi kan enggak enggak ini jadi harus bundar ya bundar kalau memang dia ellipse ya ellipse kalau tadi ibu narik terlalu lebar ke samping berarti dia menjadi ellipse padahal aslinya bundar misalnya saya tarik foto gambarnya ibu saya tarik ke sisinya wah nanti ibu kebipisan oh iya gak boleh jadi harus proporsional simetris baik harus simetris kalau narik dari ujung dari sini begitu pun sama yang lainnya nanti ini discusion oh dipisah ya baik oke ini banyak subabnya subabnya tadi harusnya iya betul ya kira-kira seperti itu baik-baik ya terima kasih banyak sudah bisa dipahami lanjut Pak Untung silahkan Pak Doktor ini Pak Mumu katanya tadi ini ya gak bisa belum konfirmasi belum konfirmasi sampai sekarang mungkin bisa ke Bu Sinta langsung iya dilanjut aja oke halo Bu Sinta bisa open mic Bu Sinta apakah stand by di sana ada Pak oke Bu Sinta ini yang oh sama stikers ini juga tadi sama dengan ibulis yang sama oh dari tasik juga oke ibu ini si centing ya maksudnya ya iya oke kalau ini kan in English kita gak perlu italik aduh mohon maaf ini oke ini kan kita gak perlu italik ya kalau in English jadi harus seperti ini semua kan udah bahasa Inggris ya nanti si centingnya inilah yang nanti ibu italikan karena ini nama gitu misalkan ini oke lah saya tidak tahu memang di jurnalnya ini pakai ini fontnya Bu ya menggunakan trebuset ya oh iya sudah ini dimiringkan atau kalau gak mau dimiringkan bisa juga dengan apostrop menggunakan apostrop ini nama si centing gitu ini si centing ini ibu yang memberikan namanya iya betul pak nah ini sudah ada background ini lebih clear lagi bagus ini ada background ya sekian objektif objektif of this study was to determine the effectiveness of training and use application and use application of and they use of and they use application of si centing ya betul metode this study use pre-explanar research type with one group pre-test post-test design si centing itu didefinisikan gak tadi ibu disini belum di backgroundnya belum belum ya harusnya ada di si centing ini ibu disini by of and with the community that is integrated post or post pelayanan terpadu gini bu kalau itu membuat singkatannya in Indonesia jadi post pelayanan terpadu post handunya ini kita ini kemudian ini koma ini dalam kurung semua bu ya post pelayanan terpadu terus koma post handu seperti itu itu dalam kurung di ini bu harus konsisten centing atau si centing bu si centing iya ya nanti di semua bagian si centing bu ya iya yang centing-centing tadi diganti dengan si centing ini masih banyak yang cuma centing kemudian poskesmas juga tadi dijabarkan dulu ya poskesatan masyarakat sama seperti pos handu ini terus koma baru poskesmas kemana hasilnya memang suggestion oh ini udah ada suggestion kalau untuk abstrak ini udah lengkap nih anatominya strukturnya cuman memang ada sedikit evaluasi evaluasi tadi untuk penulisan-penulisannya supaya standar supaya konsisten bu ya si centing atau apa gitu tadi ini udah bagus kalau abstraknya sebentar di sini di sini di sini di kanan kadres kadres ini apa bu kader 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 ya oh kaderan oke attitude knowledge knowledge keter training kader kader hmm stuntingnya enggak muncul bu stuntingnya muncul di oh iya betul di keywordnya harusnya itu kan justru yang penting ya bu ya betul kemudian satu dua tiga empat satu lagi lah bu metodenya apa ini berbasis metodenya apa kalau bisa dengan metodenya di sini ditambahkan misalnya apa oke di sini eksperimen oke ini udah spesifik program-program ini ini kebanyakan referensinya program berarti banyakannya buku iya betul kementerian dari kementerian kesehatan karena kaitannya dengan posyandu iya ini program ini ya itu mencari jurnal ini agak susah ini kira-kira apa gitu community-based yang kalau mau tentang jurnal-jurnal internasional harus yang tentang community-based ya community-based untuk yang misalkan di WHO atau yang di negara lain gimana pendekatannya mungkin bisa jadi benchmark kita gitu jadi kita nggak boleh cuma hanya ini lokal saja gitu metode ini udah relatif lengkap sih sebetulnya punya ibu centing aplikasi tadi ya si centing ya ibu jadi semua kalau si centing si centing semua tulisnya jadi jangan centing aja kecuali memang mau centing ya centing nah ini tadi ini yang saya maksud tadi ke ibulis juga sebelumnya ini contohnya standar etikanya ini yang dibulis juga apa nih ini kan untuk standar etika untuk penelitiannya sesuai dengan nomor ini misalkan atau mengacu ke ini silahkan diacu saja misalkan kayak nguji tentang kualitas air itu kan per main test per main test nomor sekian sama itu tadi yang dengan ibulis tadi telah untuk diacu juga nomor-nomor atau standar acuan yang kita maksud kemudian the complete data is tested for normal nah ini yang saya maksud iya komoporok sebenarnya tes misalkan ini tadi disebutkan ya untuk di itunya di metode yang di abstrak oke karakteristik ini oke ini udah mengacu semua table-table nya udah dirujuk ini based on table 1 tapi ini kebalik kok ya harus tulisan dulu baru datanya kayak gitu jadi gak boleh menulis datanya kemudian ini sama ya masih ada beberapa grammar-grammar yang perlu diperbaiki juga oh ini udah ada komen nih ada yang belum dimendeleikan katanya ya makanya itu biar gak lupa karena berarti ada yang gak kesitasi gitu ya kira-kira gitu diperbanyak referensi jurnal juga itu aja ya terima kasih pak terima kasih ya ibu sama-sama kemudian pak hipnusina ini yang punya ini yang punya kampus ini pak ibnu apa kasih pak salam kenal pak ibnu salam pak ini saya harus hati-hati yang punya kampus nih manajemen of health effect of semi semi chemical in wind tunnel condition toward behavior of edis egypt biologi bidang biologi pak ya betul pak betul oh bapak lagi di UM juga betul pak lagi S3 di UM ya tapi dulu 2007 sampai 2014 ya sudah maksudnya sudah selesai S3 nya baik baik manajemen biologi sampai kalau ini UM pasti bagus ini yang dulu pak jadul ini artikelnya pakai gcms komponen war identifabit ascorbic acid dari satelan kontrol oke ya kalau bisa tadi supaya lebih ini ini tambahkan impaknya apa ya disini impak impak dari ininya apa untuk nambah ini saja pak readability kita si jurnal kita ini tambahkan impact tadi sampiknya apa maaf maksudnya gitu kemudian ini udah ada backgroundnya ini objektifnya mana kalau ini metode ini ini metode ini metode ini ini kepanjangan background ini pak kepanjangan latar belakangnya terlalu panjang latar belakangnya ini ini latar belakang ya ini metode jadi aim-nya objektif belum ada ini hasilnya memang seperti ini pak Pak kuantitatifnya tidak ada memang kayak gini saja paling hasil dari GCMS-nya hasil-hasil daripada dari ekstrak tadi itu komponen kimianya kemudian dari segi fisiknya wind tunnel tadi kan memang bisa membuat nyamuk itu berubah arah dia terbangnya bergantung baitnya ini wind tunnel seperti dalam dunia kalau bilang teknik mesin aja wind tunnel ini maksudnya untuk apa dia manipulasi misalnya dari satu titik dia lepas nyamuknya kemudian nanti ada baitnya digantung macam-macam itu tergantung dia beloknya kemana pak saya masih kurang nangkep ini kalau wind tunnel dalam dunia teknik mesin kita menguji untuk aerodinamik misalkan kita menurut untuk shape sayap atau moncong sawat kemudian ada angin ditiupkan di satu arah nanti kan bentuknya seperti apa apakah ada liftingnya dan drag lifting dan sebagainya apakah baik terkait sama ini ini kan maluk hidup saya agak kurang nangkep begitu anginnya diputar kemudian kan di dekat kipas itu digantung baitnya tadi umpannya nanti kita melihat pergerakan si nyamuknya itu turun ke bawah ke belakang sekuens pergerakannya kita lihat kalau tanpa bait bagaimana terbangnya maksudnya apa dengan mempelajari perilaku tadi si nyamuk naik berhadap arah dan kesempatan angin tadi targetnya apa targetnya kita buat prototipe nanti untuk di setiap rumah kamar lah kita buat wind tunnel yang sesuai untuk merubah arah ke nyamuk tadi berarti ini lebih ke alat nantinya ujungnya kenapa ke manajemen help pak ini lebih ke prototipe halusnya iya pak sebetul ini kan keren aja judulnya kalau manajemen itu gak ada hubungannya dengan yang teknis tadi dia lebih ke program kayak tadi seperti yang teman-teman dari stikers seperti itu tadi jadi kalau ini sih mungkin lebih ke prototipe alat ya jadi ini lebih lebih ke bioengineering lebih harus dibunculkan bioengineering seperti tadi jadi untuk mengurangi kebetulan kalau disini tulisannya lebih ke biochemical ya pak biochemical nah ini makanya DM-nya belum dapat makanya saya juga bingung betul betul karena DM-nya gak ada makanya jadi kata bapak bisa kemana-mana padahal tadi ada wind tunnel wind tunnel tadi sudah menggiring kita seolah-olah ini untuk aparatus tadi di keyword wind tunnel tidak muncul padahal wind tunnel tadi penting ini ini semua yang makhluk hidupnya ini dengan nyamuk yang di denggi betul CO2 apa ini padahal di sini tidak muncul dalam pemompak angin tadi kan kita skala leba jadi dalam dekat kipasnya itu selain dikasih arang untuk menyaring bau-bau yang tidak sesuai kemudian juga ditambah CO2 itu metodenya tidak lengkap di sini jadi banyak yang missing informasi sehingga tadi tidak clear itu Pak jadi metode metodenya dulu metodenya sudah fix baru ke yang lain-lain dari metode nanti mundur ke latar belakang disini jadinya bias nanti ini mau menunjukkan bio logi pure biochemistry atau bioengineering yang mana nih yang mau diindikan jadi agak kurang kira-kira gitu Pak Ibnu baik-baik sebenarnya menarik ini jadi harus ada kontribusi amanah feltnya apa kalau memang ini harusnya ngajak orang teknik mesin Pak ini tadi gambarnya pergerakannya saya paham saya sudah melihat ini saya paham meng-simulasikan gerakannya dengan finite elemen dengan ini apa computational fluid dynamic CFD pakai CFD ini kira randomnya gimana atau segimana atau pakai matlab juga mungkin bisa yang numerical sederhana ini menarik ini tabel ini maksudnya ada score description saya kasih score aja kalau terbangnya seperti ini skornya sekian tadi ingat substansi atau konten penting tapi tampilan juga tidak kalah penting jadi tampilan untuk scoringnya tampilnya banyak tabulasinya menarik jadi jangan dibuat gini misalkan dibuat horizontal ini atau gimana atau tersalah supaya nanti ininya menarik bisa saja banyak pilihan dan statistik ini juga tidak boleh cuma statistik jadi apakah analisis apa gitu ya itu aja sih GCMS GCMS ini ini baru tipenya nama alatnya apa nih Wanta tipenya alat dari mana ini belum jelas oh dalam kurung pabrik mana gitu ya iya seperti standar regional lah Pak kalau saya biasanya degree at 1 itu di spasi oke ini at ini step was maintain at 10 degree 10 minute ini nah gitu ya iya ya Pak 10 minutes maksudnya kalau 10 ya minutes ya S ya oke jadi tolong untuk yang grammar dan ini ini di cek lagi Pak iya ya Pak ini riset udah dibisa ya jadi harusnya riset di discussion baru nanti ininya chapter ini riset gak apa-apa ada chapter di jangan be viral tes Pak kalau udah di riset udah ngomongin tentang be viral something jadi kita bukan hanya tes itu kata-kata terminologi untuk di metode kalau disini bahasanya udah bahasa hasil bla 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 apa gitu terkait objeknya harus spesifik tadi harus menarik gitu ya kemudian tadi table nah ini juga harus di buat rearrange lagi tabelnya Pak ya supaya menarik banyak contoh-contohnya Pak di jurnal Pak kalau ini sup kemudian tabel gak boleh ini harus ada penjelasan dulu baru tabel seperti tadi ya jadi sebaiknya gitu biasanya seperti itu oh ini udah ada result result start ini kisinya label lagi nah ini kayak tadi kan ini with ininya juga masih belum rapih ya Pak ya discussion oh ini udah I passed APA style ya APA style setelah saya setelah nama itu koma Pak ya ini koma tahun gitu semuanya sama kalau gambi juga ini koma tahun nah ini udah bener nih Ali and Blender koma tahun ini jadi tolong ini at all betul titik tapi koma lagi tahun nah sebetulnya ini tidak perlu terjadi kalau kita pakai software reference manager tadi contohnya Mendeley atau apa kan kita bisa konekkan disini Pak disini ada reference kan jadi itu tidak akan terjadi kalau kita pakai software reference manager jadi sudah langsung interkoneksi kesini dan menghindari lupanya kita ini namanya manusia kira-kira itu saja dulu dan ini gambar jangan terlalu besar Pak kalau hanya kalau ini saja gitu ya mungkin proporsional saja gitu ini ini Bapak ambil dari mana Pak ikatan kimianya putus kayaknya sebentar ya oh Pak Ibnunya putus ya sebentar Pak nah tadi yang saya maksud kalau kalau tadi ada apa Ibnunya disini gak apa-apa ikuti yang punya Mbak Sylvie jadi kalau tadi pakai Mendeley atau yang lainnya kan nanti bisa citasinya di search ataupun ininya gak akan terlupa ya kalau di style-nya apa juga ada nanti gunakan software reference manager aja baik-baik kemudian tadi acknowledgement kalau lebih satu mungkin acknowledgement ya jamak oke oh FRGS ya masih pakai data sana ada buat FRGS wah oke oh disebar oke reference tadi ikutin betul-betul AP style AP style betul authorship contribution ditambahkan ditambahkan saja Pak khawatirnya nanti ada conflict of interest Pak karena Bapak udah di Indonesia mungkin ini data yang dulu waktu di UM misalkannya di Malaya mungkin itu saja dulu kira-kira Pak terima kasih Pak oke terima kasih silakan Pak untung baik-baik Pak ini ada kendala teknis Pak ini Pak koneksi tiba-tiba tertutus jadi kita menggunakan satu device siap-siap tidak apa-apa baik ini berhubung waktunya sudah jam 1 lewat sedikit luar biasa menguparannya Pak sangat detail jelas terstruktur ini menandakan Pak memang dari S1 kalau boleh tanya nih dari S1 sampai dengan S3 rata-rata IPK berapa ini Pak mendekati 4 atau mungkin bahkan 4 sekali Pak atas pemaparannya kita bisa ini memanjangkan acara terima kasih juga kepada seluruh dosen-dosen yang ikut acara hari ini dan bisa memantau dengan detik ini sekali lagi saya sampaikan sesuatu yang cukup penting bagi saya jadi minggu kemarin saya mendapatkan sebuah advice dari 5 profesor kemudian salah satu profesor menyampaikan sesuatu yang membuat persen saya berubah jadi beliau menyampaikan yang terpenting bukan pada intelektualitas sebelumnya jadi rekod publikasi sebelumnya kecerdasannya itu tapi yang terpenting adalah ketekunan kerja keras mau menulis untuk depannya jadi itu yang beliau tekankan jadi Bapak Ibu yang sudah punya niat menulis ayo terus bareng-bareng menulis bersama kita belajar bersama disini ada LPPM siap bareng-bareng memandu atau mungkin belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya saya lagi dengan Pak Dr. Deni jika ada salah keempatkan mari kita tetap dengan bacaan Alhamdulillah 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 saya kembalikan ke baik boleh titik pesan buat Pak Untung iya pesan apa saya ada menulis chat untuk Pak Untung pertanyaan nanti mungkin Pak Untung bisa jawab pakai ini aja mau pakai WA atau apa makasih ya Mbak iya baik Ibu baik Alhamdulillah ya rangkaian acara kita hari ini sudah selesai dan dengan berakhirnya acara hari ini berarti berakhir pula rangkaian acara Kopsus dari seri 1 sampai seri 4 mulai tanggal 28 29 Juli lalu yang minggu lalu di 5 Agustus sampai hari ini di 12 Agustus terima kasih dari kami kepada moderator narasumber terutama 4 narasumber kita dia itu Pak Ibnusina waktu di hari pertama dengan tema Skopus dan Masalahnya Profesor Dr. Rudi Hartono dengan tema topik dan judul serta pembuatan latar belakang yang baik lalu dengan Pak Dr. Gadang Priotomo upas tuntas pembahasan anaskah serta tips striknya dalam publikasi Skopus dan hari ini dengan Pak Dr. Deniz Itki Hairudini dari BRIN Pusat Penelitian Fisika tentang monitoring dan artikel siap publishnya nah ada 2 informasi yang ingin saya sampaikan yang pertama mengenai sertifikat akan kami kirimkan ke email Bapak Ibu masing-masing paling lambat tanggal 18 karena kita Alhamdulillah ada acara terus jadi sertifikat ini cukup membutuhkan waktu yang agak sedikit lama lalu coaching klinik kita juga akan segera ditutupi maka kami harapkan untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar draft proposal masih kami buka sampai tanggal 21 Agustus 2021 nah untuk itu kami dari LPPM terus mengingatkan untuk menanti acara-acara kami karena kami akan terus membuat dan memfasilitasi para dosen untuk terus berkembang dan terus belajar bersama untuk itu kami sangat mengharapkan partisipasi dari semua pihak terutama para peserta Bapak Ibu dosen baik dari Universitas maupun dari Universitas lainnya terima kasih tapi ikut seminar hari ini lagi ikut seminar UNPAM ya dan kesalahan khusus pasti dari saya dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Silviana Simbolon saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Bapak Ibu terima kasih semuanya terima kasih semuanya untuk yang mau minta nomor Pak Denny mungkin nanti saya boleh share ya Pak Denny boleh boleh nanti tadi materi MBKM sama tadi jurnal yang contohnya yang sosial saya akan kirim ke Mbak Silvi juga oke tadi yang untuk MBKM Lipi tadi kan ada yang sama dengan Lipi gimana katanya untuk berapa semerdeka nanti di CV-nya Pak Denny sebenarnya ada kali ya nomor telepon juga ya tidak saya tidak cantupkan email email atau kontak itu profil akademis bisa email dulu ke Pak Denny nanti di nanti di nanti di silahkan Bapak Ibu ya oke terima kasih buat semuanya terima kasih Pak Denny ya makasih semuanya izin Waalaikumsalam 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 terima kasih selamat menikmati